Anak panah yang tak terhitung jumlahnya terbentuk dari pita panjang yang ditembakkan ke arah Luan dengan kecepatan yang sangat cepat. Luan segera membentuk lapisan es di sekeliling tubuhnya yang panjangnya beberapa puluh kaki, menyelimuti dan melindungi dirinya sendiri. Bang! Lapisan es bergetar hebat, dan es di permukaan mulai meledak. Saat ini, Wan He yang jauh menyerang lagi. Petir yang kuat menyambar, dan tiga bilah petir ditembakkan. Cahaya menyala, dan mereka segera sampai di depan es. Ide Wan He sangat sederhana. Jika Luan ingin meningkatkan pertahanannya, dia akan terus menggunakan serangan jarak jauh untuk menghancurkannya. Bahkan jika es itu begitu kuat sehingga dia harus menggunakan kekuatan tiga kali lebih banyak untuk memecahkannya, dia tidak peduli. Dia hanya bertanggung jawab untuk memecahkan pertahanan es. Adapun serangan lainnya, dia serahkan pada tanaman. Dia sama sekali tidak ingin ikut campur. Setelah dua serangan lagi dari Wan He, penghalang es akhirnya akan meledak. Tidak hanya itu, Luan juga ditekan, dan sangat sulit baginya untuk terus-menerus melepaskan es untuk mengimbangi pertahanannya. Dengan kata lain, tubuh Luan benar-benar terlihat di Rawa. Sama seperti sekarang. Bang! Esnya benar-benar meledak, dan Rawa segera mengalir menuju tubuh Luan. Luan tidak melakukan kontak dengannya. Sebaliknya, dia menggunakan kiabadi untuk melindungi tubuhnya. Melihat begitu banyak pita panjang mengalir ke arahnya dari segala arah, dia langsung menghindar di Rawa. Namun, kekuatan Rawa sangat membatasi pergerakan Luan, dan pita panjang itu seperti bilah yang bisa menembus Rawa. Hal ini menyebabkan gerakan mereka lebih cepat dari gerakan Luan. Setelah hampir menghindari lebih dari sepuluh pita panjang, Luan akhirnya tidak bisa mengelak lagi. Menghadapi serangan dari depan, dia hanya bisa mengangkat tangannya ke depan. Sepotong kecil es muncul di depannya, dan bertabrakan dengan pita panjang. Meskipun pita panjang berhasil diblokir, es segera meledak, dan Luan langsung terlempar. Ledakan. Luan segera terbang, terbang ke arah Wan He. Mata Wan He langsung berbinar. Baginya, ini jelas merupakan peluang bagus untuk menyerang. Kemungkinan besar dia akan langsung membunuh lawannya. Namun, Wan He menahan diri. Faktanya, ketika dia berada di langit tadi, pemimpin sekte telah mengirimkan pesan kepadanya, memberitahunya untuk tidak pernah terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan orang ini. Tidak peduli bagaimana situasinya, dia harus menjaga jarak sejauh mungkin. Nada suara pemimpin sekte sangat serius, seolah itu adalah perintah. Dia tidak berani untuk tidak patuh, jadi sekarang dia harus mundur untuk menjauhkan diri dari Luan. Suara mendesing. Luan langsung terkejut. Dia memandang Wan He, yang sedang mundur di depannya, dan hatinya dipenuhi kebingungan. Mengapa pihak lain tidak mengambil umpannya? Luan juga secara bertahap yakin bahwa Wan He hanya ingin melawannya dari jarak jauh. Di rawa ini, bahkan jika pihak lain memiliki pemikiran seperti itu, dia tidak akan bisa mengejarnya. Karena itu, dia berhenti dan sekali lagi membungkus dirinya dengan S. Namun kali ini, kecepatan pelepasan S mampu menekan kecepatan pita panjang tersebut. Ini secara paksa mendorong pita panjang itu menjauh, menyebabkannya menjadi semakin besar. Dia tidak menghabiskan banyak energi untuk melepaskan S, meski dia harus menahan tekanan dari serangan di sekitarnya. Lawannya pasti mengonsumsi lebih banyak energi daripada dirinya. Dia akan menunggu sampai lawannya dan tanaman di sekitarnya lelah sebelum dia melakukan serangan balik. Gemuruh Wan He dan tanaman terus menyerang S, sementara Luan terus memperbaikinya dan sesekali mencoba melakukan serangan balik. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan Wan He dengan cepat terkuras hingga sekitar 60 persen, sementara Luan hanya menggunakan 20 persen. Luan tidak sedang terburu-buru. Namun saat ini, lampu hijau tua tiba-tiba muncul. Cahayanya meledak dan menyilaukan, langsung menerangi rawa di sekitarnya. Di tengah cahaya yang menyilaukan, mata Luan sedikit menyipit. Lampu hijau tua ini tidak datang dari tempat lain, tapi dari tubuh Wan He. Seluruh dadanya, yang merupakan seluruh sanjiao, meledak dengan lampu hijau. Cahaya ini sangat teratur, seolah-olah menyinari pola khusus di rawa. Dan saat cahaya itu muncul, persepsi Luan dari luar tiba-tiba merasakan ada energi yang melonjak menuju Wan He. Apakah dia menyerap energi? Mata Luan langsung menjadi dingin. Dia menyaksikan energi dengan cepat mengalir ke tubuh Wan He dan bergabung ke dalamnya. Tidak ada keraguan bahwa idenya benar. Wan He sebenarnya mampu menyerap energi dari rawa. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya tidak diharapkan oleh Luan. Dan akibatnya, gagasan Luan untuk melelahkan lawannya gagal total. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan kalah pada akhirnya. Namun, jika Wan He dapat menyerap energi, dapatkah dia menyerap energi dari rawa? Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Di luar rawa penghenti kehidupan, di langit, sekitar 30 menit telah berlalu. Separuh dari guru surgawi tingkat 9 di langit telah pergi, namun separuh lainnya belum pergi. Mereka yang pergi adalah orang-orang yang harus kembali untuk menangani masalah. Faktanya, semua orang ingin melihat hasil dari pertempuran ini. Bagaimanapun, nyawa Luan sangatlah penting. Su Kuming memandangi rawa di depannya. Meski dia tidak menunjukkan emosi apapun, hatinya dipenuhi tawa dingin. Dia ingin Wan He bertarung berlarut-larut sehingga dia bisa melelahkan Luan sampai mati. Mereka berdua sudah lama berada di rawa, yang berarti metode pertarungan ini sudah efektif. Setelah mengubah tubuh Wan He, kemampuan terbesarnya adalah menyerap energi dari rawa. Jika Luan ingin melakukan hal yang sama, Su Kuming akan lebih bahagia lagi. Alasannya sederhana. Energi di rawa penghenti kehidupan tidak hanya mengandung energi yang sangat besar, tetapi juga mengandung kecanduan narkoba yang sangat besar. Itu benar, kecanduan narkoba. Terlalu banyak hal di dunia ini yang dapat menyebabkan orang menjadi kecanduan. Bahkan kecanduan narkoba pun sama. Sebelum Wan He memasuki Sekte Guangyu, dia adalah seorang pecandu narkoba. Tetapi karena bakat kultivasinya sangat tinggi, dia diterima oleh Sekte Guangyu. Ketika Wan He menjadi guru surgawi tingkat 8, Su Kuming mengirimnya ke sini untuk berkultivasi. Su Kuming juga terus-menerus mengubah tubuhnya, menjadikannya pengelola rawa penghenti kehidupan. Wan He bisa menyerap energi dari rawa, dan bahkan menikmati kecanduan narkoba. Kecanduan narkoba ini memang akan mengurangi umurnya, tapi Wan He tidak peduli. Baginya, kehilangan kenikmatan ini lebih buruk daripada kematian. Luan memang bisa secara paksa menyerap energi yang diambil dari rawa saat Wan He sedang menyerap energi. Tapi begitu dia melakukannya, kecanduan narkoba pasti akan menyerang tubuh Luan. Kecanduan narkoba ini sangat kuat. Bahkan jika Immortal Ki bisa mengeluarkannya, itu akan membutuhkan waktu tertentu. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dikeluarkan seluruhnya di rawa. Memikirkan Luan menjadi pecandu narkoba memang menyenangkan, tapi Su Kuming ingin Luan mati secepatnya. Dengan penindasan rawa dan serangan Wan He serta semua tanaman di dalamnya, akan sulit bagi Luan untuk bertahan hidup. Di sisi lain, Chen Kuang telah kembali ke markas besar aliansi, tetapi Wang Yang Cheng tidak pergi. Begitu pula Moche dan Huang Ding. Wang Yang Cheng memandangi rawa dan mengerutkan kening saat dia merasakan gas beracun di sekitarnya. Jika gas beracunnya begitu kuat, lalu seberapa kuat racun di dalam rawa? Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah. Di dalam rawa yang menghentikan kehidupan. Luan menyaksikan dengan matanya sendiri saat energi yang tak terhitung jumlahnya melonjak menuju Wan He dan berhenti dalam waktu kurang dari sepuluh napas. Wan He membuka matanya lagi, dan kali ini, matanya lebih cerah dari sebelumnya. Luar biasa! Wan He yang sedang menikmati kecanduan narkoba, langsung menatap Luan dan berteriak, apakah kamu ingin mencobanya? Luan mengerutkan kening, mungkinkah ada kecanduan khusus pada energi ini? Wan He, yang penuh energi, segera menggunakan teknik surgawinya. Segera, dua petir besar Megalosaurus muncul di kedua sisi. Panjangnya hampir sepuluh ribu kaki dan memiliki aura yang sangat menakutkan. Wan He sama sekali tidak peduli dengan konsumsi energinya. Luan semakin mengernyit, kecuali jika benar-benar diperlukan, dia tidak ingin mencoba menyerap energi di sini. Ha! Wan He membanting telapak tangannya ke depan, dan dalam sekejap, dua Megalosaurus meraung dan menyerang ke arah Luan. Dengan serangan yang begitu besar dan campur tangan tanaman di sekitarnya, Luan tidak bisa mengelak sama sekali. Luan segera memilih untuk menghadapinya secara langsung. Telapak tangan kanannya terbanting, dan dalam sekejap, cahaya tujuh warna muncul. Cahaya tujuh warna segera menekan semua cahaya di sekitarnya. Telapak tangan besar tujuh warna muncul di depan Luan dan meraih kedua kepala naga itu. Gemuruh! Kepala naga dan telapak tangan tujuh warna bertabrakan, menciptakan ledakan besar yang segera membuat Luan terbang mundur. Namun, kekuatan teknik penangkapan naga justru menghancurkan dua petir Megalosaurus, dan hanya tersisa sekitar setengahnya. Sambil terbang mundur, Luan mendorong sisa teknik penangkapan naga ke depan lagi dan membantingnya ke arah Wan He untuk mengulur waktu bagi dirinya sendiri untuk melarikan diri dari pengepungan. Teknik penangkapan naga berhasil memblokir Wan He, dan Wan He takut dengan kekuatan Luan dan tidak berani menghadapinya secara langsung. Faktanya, dia terus mundur. Namun, jika Luan ingin keluar dari pengepungan, dia harus menghadapi tanaman ini. Melihat pita panjang menyapu ke arahnya lagi, ekspresi Luan menjadi lebih serius. Sepertinya, dia harus mengubah strateginya. Melihat pita yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arahnya, Luan tidak menggunakan teknik surga apapun, tetapi menghindari semuanya dengan keterampilan gerakannya. Benar sekali, dia hanya berpura-pura terkena pita. Dia sangat cepat, dan bergegas ke tengah sepetak tanaman. Dengan satu serangan telapak tangan, Megalosaurus yang menyala sepanjang seribu kaki muncul, mengaum dan menyapu area sekitarnya. Kekuatan api suci surga ke-9 bukan hanya untuk pertunjukan. Di Rawa, api suci surga ke-9 masih menyala dengan ganas, tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Api suci Megalosaurus segera menelan setidaknya 10 tanaman di sekitarnya. Tumbuhan ini tidak dapat mengelak tepat waktu dan mencoba menggunakan pitanya untuk melindungi diri mereka sendiri, tetapi ketika mereka disentuh oleh api suci Megalosaurus, semuanya terbakar. Kecepatan pembakarannya sangat cepat, dan tanaman ini tidak dapat lepas dari pita meskipun mereka menginginkannya, dan terbakar hingga menjadi ketiadaan. Melihat tanaman ini dibakar, Luan sedikit mengernyit, dan segera memutuskan strategi selanjutnya. Hasil dari kompetisi ini tidak menjadi masalah sama sekali, jadi mengapa dia harus begitu terpaku pada hal itu? Ini adalah wilayah sumber daya Sekte Guangyu, dan racun serta makhluk beracun di Rawa ini pasti sangat penting bagi Sekte Guangyu. Jika dia menghancurkan Rawa penghenti kematian ini, Su Kaming mungkin akan patah hati, bukan? Memikirkan hal ini, Luan, yang telah keluar dari pengepungan, melihat api suci Megalosaurus bergetar, dan kemudian meledak dengan hebat. Ledakan Luan awalnya berada di bawah permukaan Rawa penghenti kematian, jadi ledakan dahsyatnya langsung mendorong permukaan Rawa setinggi 2.000 kaki, membentuk gundukan besar lebih dari 10.000 kaki. Pemandangan ini secara alami menarik perhatian para guru surgawi level 9 ini, namun berat permukaan Rawa terlalu besar, dan dengan cepat jatuh kembali tanpa menimbulkan terlalu banyak riak. Kekuatan dan ketebalan permukaannya cukup untuk menghalangi indera para guru surgawi tingkat 9, dan ini juga merupakan alasan mengapa Su Kaming berani membiarkan guru surgawi tingkat 9 ini menyaksikan pertempuran. Kalau tidak, jika Wang Yang Cheng ingin menyelamatkan Luan lagi, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Di dalam Rawa, ledakan dahsyat tidak hanya membakar tanaman di sekitarnya, namun yang lebih penting, ledakan tersebut menciptakan api yang tak terhitung jumlahnya yang ada di dalam Rawa. Rawa itu segera tersulut, dan nyala api yang dahsyat menyapu dengan kecepatan yang sangat cepat. Jangkauannya bahkan lebih besar dari yang dibayangkan Luan. Jika mereka berada di dunia luar, Rawa tersebut akan berubah menjadi ketiadaan dan memenuhi udara setelah terbakar. Namun, ini adalah ruang tertutup. Rawa tersebut langsung mengering dan berubah menjadi bubuk. Semua kehidupan dan energi di dalamnya terbakar abis, termasuk racunnya. Tidak ada yang ada, semuanya menjadi benda mati. Luan, yang telah benar-benar keluar dari pengepungan, tidak berhenti. Sebaliknya, dia segera bergerak maju di Rawa, terbang ke bawah. Saat dia bergerak, dia terus-menerus melepaskan api ke segala arah. Benar sekali, Luan ingin menggunakan api suci sembilan surga untuk menghancurkan seluruh Rawa penghenti kematian. Nyala api menyala ke atas, itulah sebabnya Luan ingin mulai membakar dari bawah. Dengan cara ini, apinya mampu membakar Rawa sedalam 40 ribu kaki. Di sisi lain, ketika Wan Hei akhirnya berhasil lepas dari kekuatan teknik penangkapan naga, yang dilihatnya adalah lautan api merah. Lautan api menutupi seluruh langit, dan area beberapa ribu kaki di depannya telah diselimuti seluruhnya. Apalagi kobaran api masih menjalar ke segala arah. Hal ini menyebabkan Wan Hei benar-benar tercengang. Dia berdiri terpaku di tempatnya, dan cahaya api menyinari seluruh tubuhnya dengan warna merah. Penyebaran api menyebabkan suhu yang sangat mengerikan menyelimuti seluruh tubuhnya. Rasa sakit yang membakar menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan dia sadar. Bagaimana nyala api ini bisa begitu kuat? Mereka benar-benar bisa terbakar seperti ini di sini. Saat Wan Hei dengan panik mundur, dia menyadari hal yang lebih penting, yaitu Lu An ingin menghancurkan seluruh rawa. Dia tidak bisa membiarkan dia melakukan ini. Bagi Wan Hei, rawa penghenti kematian ini adalah istana surgawinya. Dia sudah tinggal di sini selama beberapa dekade. Jika tempat ini hilang, dia tidak tahu apa artinya hidup. Wan Hei segera mengeluarkan raungan kemarahan yang mengerikan. Dia segera menyerbu ke depan, mengitari api yang berkobar dan mengejar Lu An. Dia pasti tidak bisa membiarkan Lu An berhasil. Namun, Lu An telah menyelam hingga kedalaman 35 ribu kaki, dan dia masih menyelam ke bawah. Meskipun tekanan di sekitarnya meningkat pesat, dia bertekad untuk menghancurkan tempat ini, dan tidak peduli. Segera, dia sampai di bawah. Fakta membuktikan memang banyak buah kebencian yang ada di bawahnya. Ketika seseorang berada seratus kaki jauhnya dari buah kebencian, bila angin yang kuat akan terpicu. Namun, angin tidak mampu memadamkan api. Angin hanya akan membuat api semakin membesar. Segera, buah kebencian semuanya ditelan oleh api suci surga ke-9. Bagi Lu An, melepaskan api saja sudah seperti melepaskan api yang paling biasa bagi guru surgawi tingkat 8 lainnya. Itu tidak menghabiskan banyak energi sama sekali. Lu An terbang dengan cepat di dasar rawa, dan api yang dia keluarkan menyala dengan ganas ke atas, dengan cepat menyebar. Ledakan. Setelah Lu An menempuh jarak sekitar 30 ribu kaki, sosok Wan He berhasil menyusulnya, dan sampai pada posisi kurang dari 3 ribu kaki dari Lu An. Wan dia tidak mengatakan apapun. Formasi susunan di lengannya menyala pada saat yang sama, dan dia menggunakan kekuatannya yang paling kuat. Racun. Wan He adalah guru surgawi dari guntur, air, dan bumi. Sebelumnya, dia menggunakan guntur semata-mata karena dia ingin menguras tenaga Lu An. Konsumsi tanah dan air lebih besar dibandingkan konsumsi guntur. Namun, kali ini dia tidak mempertimbangkan konsumsinya sama sekali. Rawa di sekitarnya segera melonjak ke depan di bawah kendalinya, membentuk serangan hantu sepanjang 100 kaki, dan bergegas menuju Lu An dengan kecepatan ekstrim. Namun, jangan lupa bahwa Lu An juga bergerak. Melihat serangan datang dari kanan, Lu An tidak menghadapinya sama sekali. Dia langsung mengubah arah, berbalik, dan berlari. Hal ini menyebabkan serangan hantu itu meleset. Api dengan kelembaman bersentuhan dengan serangan hantu itu. Meskipun serangan hantu yang kuat membuat api beterbangan, itu tidak bisa memadamkannya sama sekali. Sebaliknya, itu diselimuti oleh api, dengan cepat berubah menjadi tumpukan abu, dan kemudian menyebar menjadi bubuk lagi. Adegan ini mengejutkan Wan He sekali lagi, tetapi melihat Lu An melarikan diri lagi, hatinya sangat cemas. Rawa ini adalah hidupnya, dan dia sama sekali tidak bisa membiarkannya dihancurkan. Segera, dia bergerak untuk mengejar lagi. Lu An yang sedang melepaskan api pastinya tidak secepat. Wan He yang fokus mengejar, jadi dia segera menyusul. Namun, saat Wan He menggunakan serangan jarak jauh lagi, Lu An hanya mengubah arah dan menghindar. Hal ini membuat Wan He menyadari bahwa serangan jarak jauh tidak ada gunanya melawan Lu An. Satu-satunya hal yang efektif adalah pertarungan jarak dekat. Saat Wan He mengejarnya, dia juga berjuang di dalam hatinya. Dia tidak tahu apakah dia harus melanggar perintah Master Sekte, tetapi melihat area yang ditutupi oleh api semakin membesar, rasa sakit di hatinya terus meningkat, terus menerus menembus batas kemampuannya. Akhirnya, dia tidak tahan lagi. Ah! Wan He tiba-tiba menjerit dan meraum dari lubuk jiwanya. Kecepatannya meledak saat dia bergegas menuju Lu An di depannya. Petir setinggi seratus kaki segera muncul di sekelilingnya. Dia ingin menggunakan kekuatan guntur dan kilat untuk memisahkan api dan menyerbu ke depan Lu An. Melihat pemandangan ini, Lu An benar-benar tidak mengubah arah dan membiarkan Wan He mendekat. Ketika jarak antara kedua sisi kurang dari seratus kaki, Lu An bahkan membubarkan api suci surga ke-9, meninggalkan jalan yang luas untuk Wan He. Ketika Wan He melihat ini, dia segera bergegas ke depan. Kekuatan guntur dan kilat di sekelilingnya membentuk pelangi besar dan menghantam Lu An seperti meteor. Jika dia ingin mendekati Wan He, dia harus memecahkan tirai petir di permukaan tubuhnya terlebih dahulu, jadi Lu An langsung meninju. Segera, semburan Ki Abadi meletus dan bertabrakan dengan tirai petir dengan kekuatan penuh. Ledakan. Ledakannya menyebar hingga ke dasar rawa di kedalaman 40 ribu kaki. Kekuatan kedua belah pihak benar-benar runtuh, tetapi Lu An, yang menggunakan Ki Abadi, jelas mengonsumsi lebih sedikit energi. Setelah runtuh, Wan He terus berlari menuju Lu An, dan Lu An juga bergegas menuju Wan He. Wan dia tidak bodoh. Ia yang takut dengan api segera menutupi seluruh tubuhnya dengan peralatan pertahanan. Setelah bergegas ke depan Lu An, dia menggunakan tanah dan air lagi, ingin langsung menjebak dan menekan Lu An dan langsung menekannya. Namun, saat kedua atribut ini muncul, udara dingin yang kuat menyebar, hampir memenjarakan rawa di sekitarnya, belum lagi memobilisasinya. Udara dingin yang mengerikan menutup area sekitarnya, dengan paksa mengumpulkan Lu An dan Wan He. Lu An bergegas menuju Wan He. Dalam situasi ini, Wan He juga tahu bahwa dia tidak punya jalan keluar. Dia hanya bisa menghadapi Lu An secara langsung. Namun, hasilnya tidak terduga. Setelah menghindari serangan jarak jauh lawan, Lu An berhasil menutup jarak di antara mereka. Menghadapi Wan He yang ditutupi peralatan pertahanan, dia langsung memukul dada Wan He dengan telapak tangannya. Pada saat yang sama, api suci surga ke-9 meledak di telapak tangan dan dadanya, langsung menelan keduanya. 2403. Gemuruh. Api meledak di dasar rawa dan dengan cepat menyebar ke sekeliling. Nyala api terus menyebar dari pusat dan baru berhenti setelah 4 tarikan napas. Di tengah kobaran api, selain Lu An, hanya ada debu yang tersisa. Wan dia tidak terlihat. Di bawah pembakaran api suci 9 surga, armor itu hanya bisa memblokirnya sekali, tapi hanya sekali. Setelah armornya dibakar, Wan He langsung terkena api suci 9 surga. Setiap energi yang dilepaskan akan segera dibakar oleh api suci 9 surga sampai seluruh tubuhnya tertelan. Ketika tubuhnya bersentuhan dengan api suci 9 surga, Wan He bahkan tidak sempat berteriak sebelum dia menghilang tanpa jejak. Fiuh. Melihat Wan He mati, Lu An menghela nafas lega. Sebenarnya, dia telah menghabiskan banyak energi dan hanya tersisa sekitar 60%. Namun, dia tidak berencana pergi. Sebaliknya, ia terus membakar dasar rawa. Jika dia bisa membuat Sekte Guang Yu merasakan kesulitannya, Lu An tidak akan pelit dengan energinya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Waktu berlalu dengan lambat. Segera, setengah jam telah berlalu. Dari awal hingga sekarang, satu jam telah berlalu. Sejujurnya, itu sudah lama sekali. Berdiri di langit, Master Surgawi tingkat 9 sedikit bingung. Logikanya, tidak peduli pihak mana yang menang, itu seharusnya berakhir. Mungkinkah rawa ini sangat aneh? Atau apakah sesuatu yang tidak terduga terjadi di rawa? Satu-satunya yang tidak cemas adalah Su Kaming. Dibandingkan dengan Master Surgawi tingkat 9 dari Ice Fire Union, Su Kaming tampak seolah-olah kemenangan sudah ada di tangannya. Menurutnya, alasan mengapa pertempuran itu berlangsung lama adalah karena Wan Hei berhasil menghentikan Lu An dan perlahan menyeret Lu An hingga mati. Oleh karena itu, dia tidak merasa cemas sama sekali. Semakin lama pertarungan berlangsung, semakin percaya diri dia. Namun, setelah seperempat jam berlalu, seseorang tiba-tiba angkat bicara. Lihatlah bagian tengah rawa. Guru Surgawi tingkat 9 yang sedang berbicara terkejut ketika mereka mendengar ini. Mereka semua melihat ke tengah rawa. Mereka melihat bagian tengah rawa tiba-tiba berwarna merah dan wilayahnya berkembang pesat. Adegan ini mengejutkan semua Master Surgawi tingkat 9. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Lampu merah di tengah rawa meluas dengan cepat. Ketika sudah meluas hingga diameter lebih dari 25 km, tiba-tiba bagian tengah rawa berguncang. Setelah itu, permukaan rawa meledak dan api membumbung ke langit. Ledakan. Api mengerikan itu langsung meledak, melesat ribuan kaki ke langit. Saat api muncul, mereka segera menyebar ke segala arah, bahkan lebih cepat dari kecepatan penyebaran lampu merah. Adegan ini membuat semua guru Surgawi tingkat 9 tercengang. Apakah rawa itu terbakar? Wajah semua orang dipenuhi keraguan, dan satu-satunya yang benar-benar terkejut adalah Sukming. Orang lain mungkin tidak memahami rawa ini, tapi dia mengetahuinya dengan baik. Tidak mungkin ada api yang menyala di rawa. Bagaimana ini bisa terjadi? Namun, kebenaran ada di hadapannya. Bahkan jika dia tidak mau mempercayainya, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubahnya. Nyala api menyebar dengan cepat. Hanya dalam waktu 30 napas, mereka telah menyebar sejauh 100 mil. Apalagi mereka masih menyebar keluar. Momentum mereka tidak berkurang sedikitpun. Jelas sekali mereka ingin menelan seluruh rawa. Api semakin membesar, menyebar semakin cepat. Semua master surgawi tingkat 9 di langit melepaskan persepsi mereka terhadap api. Saat mereka bersentuhan dengan api, persepsi mereka langsung terbakar habis, tidak mampu menembus api sama sekali. Nyala api yang kuat. Semua guru surgawi tingkat 9 gemetar. Mata mereka segera menjadi sangat serius, dan alis mereka menegang. Dari penyelidikan dan umpan balik barusan, mereka benar-benar yakin bahwa mereka pun tidak dapat menahan api ini. Benar sekali, begitu mereka tertular api, mereka harus memotong bagian yang terinfeksi. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa memadamkan apinya, apalagi menahannya. Api macam apa ini? Untuk pertama kalinya, api suci surga ke-9 secara langsung terpapar pada persepsi begitu banyak guru surgawi tingkat 9. Itu juga membuat semua master surgawi tingkat 9 menyadari kekuatan sebenarnya dari api suci surga ke-9. Kekuatan semacam ini membuat kulit kepala mereka tergelitik, dan hati mereka dipenuhi rasa takut. Kita harus tahu bahwa kekuatan semacam ini tidak terbayangkan di tangan guru surgawi tingkat 9, apalagi di tangan guru surgawi tingkat 8. Di masa lalu, ketika mereka mendengar rumor bahwa luan terbakar, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Namun kali ini, mereka secara langsung meningkatkan pentingnya api ke level tertinggi. Ledakan. Saat api hendak menjalar ke tepi rawa, permukaan rawa di tepi selatan, tepatnya, tanah yang sangat kering karena suhu tinggi, tiba-tiba meledak. Sesosok bergegas keluar dan terbang ke langit. Tepi selatan secara alami adalah sisi yang paling dekat dengan guru surgawi tingkat 9. Itu juga tempat mereka berdua pertama kali masuk. Dan orang yang keluar tidak lain adalah luan. Dia tidak meninggalkan tepi utara, yang berarti dia tidak peduli dengan hasilnya. Suara mendesing. Luan dengan cepat mencapai ketinggian yang sama dengan banyak guru surgawi tingkat 9, tapi dia sangat pintar. Dia langsung datang ke sisi 4 guru surgawi tingkat 9 di kampnya sendiri. Semua orang memandang luan, tatapan mereka terkunci dan alis mereka berkerut. Tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun, termasuk sukeming. Luan melihat otot wajah sukeming yang gemetar, tapi tidak peduli sama sekali. Sebaliknya, dia menangkupkan tangannya dan berkata kepada semua guru surgawi tingkat 9 yang hadir, saya tidak menemukan buah kebencian. Saya mungkin kalah dalam pertempuran ini. Mendengar kata-kata luan, tak satu pun dari guru surgawi tingkat 9 di udara yang berbicara. Setelah dua napas penuh, sukeming tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah luan. Wajahnya sangat suram. Dia mengertakan gigi dan bertanya, di mana wan heren. Mati, luan berkata dengan santai, dia mati terbakar oleh api. Semua orang terkejut saat mendengar luan menyebut kematian dengan begitu santai. Mereka semua menoleh untuk melihat sukeming. Wajah sukeming sangat muram, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Saat mereka berbincang, kobaran api berhasil mencapai tepi rawa. Apinya begitu besar hingga tidak ada niat untuk padam. Itu benar-benar menyebar. Di luar, wilayah ini masih merupakan wilayah sumber daya dengan banyak kekayaan alam dan tumbuhan. Tubuh sukeming gemetar. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa membiarkan api membakar tanaman di luar. Dia segera mengambil tindakan. Segera, tanah keras dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, menutupi area seluas 10 ribu kaki dan menutupi seluruh tepi selatan. Gemuruh. Tanah keras dan bebatuan hancur, menelan dan menekan semua api. Sukeming tidak berhenti. Sebaliknya, dia bergerak menuju rawa dan menggunakan batu dan tanah keras untuk menutupi seluruh api. Dia ingin mematikan api di tanah. Harus dikatakan bahwa metode ini efektif. Kekuatan atribut bumi guru surgawi tingkat 9 sangatlah kuat. Bahkan jika api suci 9 surga dapat membakarnya, apinya akan menyala sangat lambat tanpa dukungan energi. Selain itu, konsumsi akan meningkat pesat. Sukeming dengan cepat menutupi semua api yang masuk dan keluar rawa dengan tanah. Api suci 9 surga berhasil dibendung dan secara bertahap akan menghilang di rawa dan tanah. Setelah melakukan semua ini, Sukeming menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak lelah, tapi sakit hati yang tiada taraf. Rawa adalah bagian terpenting dari lahan basah penghenti kematian. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah intinya. Menghancurkan rawa sama dengan menghancurkan fondasi seluruh lahan basah. Bahkan jika dia benar-benar memadamkan apinya, tanaman di sekitarnya pasti akan terkena dampak yang fatal. Seluruh wilayah sumber daya akan hancur total. Wajah pucat Sukeming tampak seperti hendak meledak. Dia dengan cepat bergegas kembali ke depan kerumunan, membawa amarah yang kuat. Semua orang jelas bisa merasakan kemarahan Sukeming yang tak terkendali. Mereka melihat Wang Yang Cheng segera bergerak dan mendekati Luan. Sukeming bergegas ke belakang kerumunan dan menahan amarahnya. Dia dengan marah berteriak pada Luan, mengapa kamu menyalakan api? Luan sedikit terkejut saat mendengar ini. Dia bertanya balik, pemimpin Sekte Su tidak mengatakan bahwa kita tidak diperbolehkan menggunakan atribut api. Anda, Sukeming mengertakan gigi dan berkata dengan keras, aku bertanya mengapa kamu menyalakan api sebesar itu. Ada racun di rawa. Saya hanya ingin membersihkan racun itu. Luan berkata dengan acu-ta'acu, saya juga tidak menyangka rawa ini begitu rapuh. Rawa ini akan mudah terbakar. Namun, pemimpin Sekte Su secara pribadi mengatakan bahwa tidak akan ada aturan dan kami akan menggunakan cara yang tidak bermoral. Anda tidak akan pergi kembali pada kata-katamu sekarang kan? Anda, Sukeming mengertakan gigi dan mengeluarkan suara yang menakutkan. Semua orang yang hadir bisa mendengarnya dengan jelas. Namun, dengan begitu banyak orang yang hadir, jika Sukeming bertindak gegabuh, dia akan mengabaikan orang-orang ini sepenuhnya dan menyeret Sekte Guangyu ke dalam jurang maut. Namun, sejujurnya, mereka tidak menyangka bahwa Luan akan benar-benar menghancurkan seluruh wilayah sumber daya. Jika itu mereka, mereka pasti tidak akan mampu menanggung kerugian sebesar itu. Di langit, ada banyak guru surgawi kelas 9. Apalagi dengan Wang Yang Cheng di samping Luan, Sukeming benar-benar tidak berani bergerak. Meskipun kehilangan wilayah sumber daya sangat menyakitkan bagi Sekte Guangyu, itu hanyalah sumber daya. Jika dia bergerak, itu akan menjadi masalah yang sangat berbeda. Wang Yang Cheng sebenarnya sangat terkesan dengan tindakan Luan. Tidak hanya Wang Yang Cheng, banyak guru surgawi kelas 9 yang hadir merasakan hal yang sama. Semua orang tahu bahwa tujuan Sukeming adalah membunuh Luan. Jika Luan keluar hidup-hidup, dia hanya akan membakar wilayah sumber daya. Itu sangat adil. Jika kepala Sekte Su tidak punya apa-apa lagi, saya masih harus kembali dan berkultivasi, kata Luan lemah. Wajah Sukeming berubah menjadi hijau saat dia mengertakkan gigi. Cara dia memandang Luan dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun Luan telah melarikan diri kali ini, tidak ada keraguan bahwa Sukeming akan menjadi lebih kejam di masa depan. Namun, Luan tidak peduli dengan tatapan Sukeming. Melihat pihak lain tidak berbicara, dia menggenggam tangannya dan berkata, kalau begitu aku akan pergi. Terima kasih banyak kepada kepala Sekte Su karena telah bermurah hati memberiku penawarnya. Setelah mengatakan itu, Luan langsung menyiapkan susunan transfer dan pergi setelah mengucapkan selamat tinggal kepada kerumunan guru surgawi kelas 9. Karena masalah ini telah diselesaikan, selain tiga sekutu Sekte Guangyu, yang lainnya tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Hilangnya Sekte Guangyu tidak ada hubungannya dengan mereka. Sebaliknya, melihat wilayah sumber daya dihancurkan membuat mereka merasa sangat puas. Segera, semua orang pergi, meninggalkan beberapa orang dari Sekte Guangyu. Sisanya hanya bisa melihat wajah Suram Sukeming. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno, kota es dan api. Array transfer berwarna biru muncul di pavilion. Luan keluar dari situ. Ini adalah kantor Liu Yi. Anggota keluarganya telah menunggu di sini. Saat mereka melihat Luan muncul, mereka semua menghela nafas lega dan segera berdiri untuk menyambut Luan. Apa kabarmu? Apa kamu baik-baik saja? Liu Yi buru-buru bertanya. Luan tersenyum. Sikapnya benar-benar berbeda dari sebelumnya, dan dengan lembut dia berkata, bagaimana aku bisa menyembunyikan kondisi tubuhku dari Yao? Mendengar ini, gadis-gadis itu segera melihat ke arah Yao. Yao memang sudah merasakan dengan jelas kondisi Luan. Dia buru-buru berkata kepada semua orang, saya hanya sedikit lemah setelah mengeluarkan terlalu banyak energi. Saya tidak terluka. Mendengar kata-kata Yao, semua orang merasa lega. Luan kemudian menjelaskan semua yang terjadi sebelumnya. Ketika para gadis mendengar bahwa Luan telah membakar wilayah sumber daya Sekte Guangyu, mereka semua sedikit tercengang. Mencoba mencuri seekor ayam hanya berakhir dengan kehilangan nasi yang digunakan untuk memancingnya. Mata si cantik yang dingin saat dia berkata dengan ringan. Semua gadis mengangguk. Meski hal ini terdengar sangat memuaskan, namun nyatanya hal itu membuktikan bahwa niat membunuh Sukeming terhadap Luan telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Bahkan di depan semua Sekte, dia berani membunuh Luan. Mereka harus lebih berhati-hati di masa depan. Tidak peduli apa, masalah kali ini telah teratasi. Liu Yi berkata, Li Tang telah mendapatkan penawarnya, dan Li Qingyue juga telah diselamatkan. Meskipun suami dan anaknya telah meninggal. Tapi tidak peduli apakah itu dari sudut pandang kami atau dari sudut pandang Sekte Bulan Bunga, meskipun sangat disayangkan mereka meninggal, itu tetap merupakan masalah yang bebas dari rasa khawatir. Semua orang terdiam setelah mendengar ini. Hanya si cantik yang yang sedikit mengangguk. Meskipun kata-katanya kejam, bahkan jika suami dan anak Li Qingyue diselamatkan, mereka tidak bisa memasuki Sekte Bunga Bulan. Kalau tidak, itu akan melanggar peraturan Sekte. Jika mereka dibiarkan di luar, risiko tertangkap masih ada. Tapi jika mereka mati, tidak akan ada masalah lagi. Kali ini, Sengar telah berusaha keras. Dia seharusnya diberi penghargaan. Yao berkata dengan lembut. Liu Yi mengangguk dan berkata, Jangan khawatir, saya sudah mengirim orang untuk membuat pengaturan. Apakah terjadi sesuatu saat aku pergi? Lu An bertanya. Sejak dia meninggalkan alam mendalam yinyang, dia sibuk menyelamatkan orang. Sampai saat ini, dia belum beristirahat, juga tidak menanyakan tentang aliansi. Iya. Liu Yi mengangguk dan berkata, Saya khawatir situasi di wilayah laut paling selatan tidak optimis. Lu An mengerutkan kening dan bertanya, Ada apa? Saya sudah memberitahu Anda tentang situasinya sebelum Anda memasuki alam mendalam yinyang. Liu Yi berkata, Pada saat itu, para naga telah mengubah strategi mereka dan mencapai kesepakatan dengan ras-ras di wilayah laut paling selatan untuk menghindari konflik antara naga dan ras-ras di wilayah laut paling selatan. Sebaliknya, mereka membiarkan ras-ras teratas ini membantu mencari. Lu An mengangguk. Dia tentu saja tidak melupakan hal ini. Namun, jangan lupa bahwa naga dibagi menjadi delapan ras atas. Liu Yi berkata dengan serius, bahkan jika mereka membayar untuk bekerja sama dengan ras, untuk mencegah orang lain mendapatkan tulang naga, delapan ras atas memiliki hubungan yang sangat rumit dengan ras lain. Beberapa ras yang memiliki keuntungan hanya memilih untuk bekerja sama dengan salah satu dari delapan ras teratas. Dengan cara ini, mereka secara alami akan menjadi musuh dari tujuh naga lainnya dan mitra mereka. Beberapa ras yang tidak memiliki keuntungan diam-diam bekerja sama dengan banyak naga pada saat yang bersamaan. Ada juga ras di wilayah laut paling selatan yang tidak bekerja sama. Sebaliknya, mereka memilih untuk mencari tulang naga terlebih dahulu. Setelah mereka menemukan tulang naga, mereka akan meminta naga menyebutkan harganya. Tapi tidak peduli ke arah mana mereka bekerja sama, itu berarti para naga itu murah hati, menyebabkan ras-ras teratas di wilayah laut paling selatan menjadi kacau. Pada awalnya, ras-ras teratas bekerja sama untuk melawan naga, tapi sekarang mereka bertarung. Melawan satu sama lain. Sebaliknya, para naga menjadi penontonnya. Liu Yi berkata, namun, para naga tidak sepenuhnya duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau. Mereka sangat ingin mendapatkan tulang naga, jadi mereka masih mengirim orang untuk mencarinya. Singkatnya, wilayah laut paling selatan kini berantakan total. Yang Mei Ren, yang memimpin pertempuran di garis depan, tidak mengetahui hal ini dan bertanya, apakah mereka meragukan keaslian berita tersebut. Saya curiga, tapi tidak ada yang berani bertaruh. Liu Yi memandang Yang Mei Ren dan berkata, Lalu bagaimana pengaruhnya terhadap kita? Kong Yan berpikir sejenak dan bertanya dengan ragu. Tentu saja. Liu Yi menarik napas ringan dan berkata, pertama-tama, suku macan langit telah menjadi incaran semua ras di wilayah laut paling selatan di bawah godaan naga. Banyak ras yang curiga bahwa suku macan langit memiliki informasi tentang hal lain. Tulang naga, Rajaki mengirimkan berita bahwa banyak macan langit telah diserang selama periode ini. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Hati Luan menegang saat mendengar ini, dan dia mengerutkan kening. Hal ini berimplikasi pada suku harimau langit. Kedua, kekacauan di wilayah laut paling selatan berdampak besar pada wilayah laut lainnya. Liu Yi berkata, perlombaan kelas tiga di wilayah laut lainnya sebenarnya harus secara teratur memberikan persembahan kepada ras teratas di wilayah laut paling selatan. Ini adalah aturan tidak tertulis. Bahkan, mereka juga harus mendengarkan perintah dari wilayah laut paling selatan. Ras teratas ini sangat mirip dengan hubungan antara empat kerajaan dan 31 sekte. Namun, sekarang ras teratas berada dalam kekacauan, mereka tidak punya waktu untuk menguasai wilayah laut lainnya. Artinya wilayah laut lainnya juga akan mengalami kekacauan. Dengan kekacauan, akan ada korban jiwa, dan akan ada binatang aneh yang melarikan diri. Liu Yi memandang Luan dan berkata dengan sangat serius, sekarang wilayah laut mulai menjadi kacau. Meskipun belum mencapai tahap yang sangat kacau, jelas bahwa jumlah binatang aneh yang menyerang wilayah laut telah meningkat. Bahkan ada binatang aneh tingkat delapan yang sudah mulai bermunculan. Tubuh Luan bergetar saat mendengar ini. Binatang aneh tingkat delapan sebenarnya mewakili binatang aneh tingkat ketiga atau bahkan tingkat kedua. Ini adalah perubahan kualitatif dari binatang aneh sebelumnya yang menyerang wilayah laut. Untungnya, jumlah binatang aneh tingkat delapan yang ditemukan sangat kecil. Namun, kami tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa sekte kami belum menemukan mereka, kata Liu Yi, tetapi menurut situasi saat ini, saya khawatir jumlahnya hanya akan bertambah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Luan dengan cepat bertanya. Tidak mungkin memediasi wilayah laut paling selatan. Liu Yi berkata, saya telah berdiskusi dengan lembaga ting-teng. Pilihan terbaik sekarang adalah membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Luan terkejut saat mendengar ini dan bertanya, bunuh siapa? Benua ganjil atau benua pengumpulan roh? Liu Yi berkata dengan suara serius, jika kita ingin mengintimidasi ras kelas tiga, tempat ini adalah pilihan terbaik. Kami telah menargetkan beberapa ras di antara binatang aneh tingkat delapan yang telah kami bunuh. Cara paling langsung adalah dengan bergegas ke benua ganjil dan benua pengumpulan roh dan membunuh semua ras yang terlibat. Dengan cara ini, berita akan menyebar secara langsung dan akan memberikan banyak pencegahan terhadap ras kelas tiga. Mendengar kata-kata Liu Yi, Luan menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk sedikit, tapi tidak berbicara. Metode Liu Yi sangat langsung, tetapi dibandingkan dengan Liu Yi, Luan tampak sangat sewenang-wenang. Tentu saja, kita tidak bisa melakukan ini sendirian. Kita harus membiarkan aliansi sekte mengambil tindakan, termasuk guru surgawi tingkat sembilan. Liu Yi berkata, saya belum meminta yangmu untuk mengusulkan ide ini kepada aliansi sekte. Saya ingin mendengar pendapat Anda terlebih dahulu. Luan mengerutkan kening dan merenung. Faktanya, dia tidak bisa memikirkan pro dan kontra dari hal semacam ini. Dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Liu Yi. Dia tahu bahwa alasan mengapa Liu Yi memberitahunya hal ini adalah karena dia khawatir dia tidak ingin melakukan hal semacam ini. Setelah beberapa nafas, Luan menganggup dan berkata, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. 2405 Hari itu, Master Sekte Bunga Bulan, Li Tang, secara pribadi datang ke rumah Tuan Kota untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Luan. Namun, mereka adalah sekutu, jadi Luan tentu saja tidak merasa bahwa dia telah berkontribusi banyak. Sebaliknya, persatuan APS lah yang menyeret Sekte Bulan Bunga ke bawah. Pada malam hari, Liu Yi meminta yangmu untuk menyampaikan sarannya kepada aliansi Sekte untuk didiskusikan, tetapi ada lebih banyak analisis dalam saran tersebut. Bagaimanapun, negara bagian Outre memiliki kota bulan yang melayang. Bahkan jika aliansi Sekte tidak menyerang kota Drifting Moon, kecelakaan masih akan terjadi. Oleh karena itu, saran Liu Yi adalah menyerang negara pengumpulan roh. Alasannya adalah banyak manusia yang tinggal di negara bagian Outre. Sama seperti Dong Hua Sun dan Guo Ping Sian saat itu, mereka mungkin secara tidak sengaja melukai rakyatnya sendiri. Negara pengumpulan roh terletak di Laut Utara Kedua dan bahkan lebih jauh dari delapan benua kuno. Tidak ada manusia yang tinggal di sana. Setelah menerima saran Ice Fire Union, perwakilan dari tujuh Sekte berkumpul di lantai paling atas. Setelah berdiskusi, ketujuh perwakilan, termasuk Yang Mu, semuanya setuju dengan keputusan ini. Di bawah diskusi bersama tujuh perwakilan, masing-masing Sekte akan mengirimkan guru surgawi tingkat 9. Dengan cara ini, 31 guru surgawi tingkat 9 akan dapat memastikan keamanan operasinya. Itu juga cukup untuk menghancurkan segalanya. Kalau tidak, kalau terjadi kebuntuan, tidak akan efektif. Karena mereka akan melakukannya, mereka akan melakukannya secara besar-besaran. Tidak hanya guru surgawi tingkat 9 yang akan dikirim, guru surgawi tingkat 8 juga akan dikirim. Namun, masalah ini harus dirahasiakan untuk saat ini. Hanya eselon inti atas dari masing-masing Sekte yang tahu. Tetua normal tidak tahu. Hal ini untuk menjamin kerahasiaan operasi dan mencegah bocornya informasi sehingga negara pengumpulan roh dapat bersiap. Hal ini memerlukan waktu untuk menentukan target lomba, sehingga mereka akan berangkat 3 hari kemudian. Meskipun Ice Fire Union tidak dapat mengirimkan Master surgawi level 9, mereka masih harus mengirimkan Master surgawi level 8. Luan harus pergi sebagai pemimpin, tapi Liu Yi tidak ingin Luan pergi. Masalah ini terlalu berbahaya. Liu Yi memandang Luan dan berkata dengan serius, Sekte Guangyu mungkin melakukan sesuatu terhadap suaminya, begitu pula Sekte Apikarma, Wan Guangmeng, dan Naga. Begitu para naga mengetahui hal ini, mereka pasti akan menyerang suaminya dengan cara apapun. Ada banyak naga yang kuat. Begitu mereka bertarung, bahkan jika Sekte tersebut melindungi suamiku, mereka tidak akan mampu menahan gelombang kejut. Luan terdiam setelah mendengar ini. Jauh dilubuk hatinya, dia benar-benar ingin pergi karena dia merasa hanya selangkah lagi untuk menembus tahap akhir level 8. Mungkin misi ini akan berhasil. Namun, Liu Yi benar. Terlalu berbahaya baginya untuk pergi ke sana. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Luan menganggup dan berkata, Oke, saya tidak akan pergi. Liu Yi menghela nafas lega, dan hatinya yang gelisah akhirnya menjadi tenang. Lalu siapa yang harus kita kirim? Luan bertanya dengan ragu. Liu Yi tahu betul apa yang dipikirkan Luan. Jika dia mengirim Yao Yao atau si cantik yang, Luan pasti akan berubah pikiran dan bersikeras untuk pergi. Jadi, dia segera berkata, saya akan membiarkan Dong Hua Sun memimpin tim. Sebanyak 20 orang tua akan pergi. Luan mengangguk setelah mendengar ini. Sekarang, jumlah Master Surgawi level 8 di Liga APS telah mencapai sekitar 50. Sejak perang antara manusia dan binatang aneh, Master Surgawi level 8 yang hidup dalam pengasingan terus bergabung dengan Liga APS. Lagi pula, ada terlalu banyak aturan untuk bergabung dengan sebuah sekte. Sebagai perbandingan, Ice Fire League memiliki aturan yang sangat sedikit. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Melihat suaminya yang gugup dan khawatir, Liu Yi berkata dengan lembut, kekuatan utama adalah sekte. Kami akan melakukan apa saja. Bahkan medan perangnya pun akan berbeda. Tidak akan ada masalah. Menarik nafas dalam-dalam, Luan mengangguk lagi dan berkata, Oke. Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Dalam tiga hari, aliansi sekte telah mengumpulkan banyak laporan ras binatang yang melanggar perbatasan. Setelah penyaringan, mereka berhasil menemukan perlombaan yang berhubungan dengan Spirit Gathering State. Ada dua balapan, balapan gunung pasir dan balapan bertengger api. Perlombaan gunung pasir dan perlombaan bertengger api sebenarnya adalah dua perlombaan darat. Perlombaan gunung pasir mendapatkan namanya karena tubuh mereka seperti gunung. Kekuatan mereka berasal dari atribut bumi. Sepuluh ribu tahun yang lalu, mereka adalah eksistensi yang sangat kuat di delapan benua kuno. Perlombaan gunung pasir dapat menumpuk batu menjadi gunung dan juga dapat menumpuk tanah untuk memecah sungai. Mereka mempunyai dampak yang besar terhadap ekologi delapan benua kuno. Sedangkan untuk Fire Perkerace, mereka adalah jenis binatang terbang yang bisa menggunakan atribut api. Apinya berbeda karena sangat korosif. Bahkan jika logam menyentuhnya, logam itu akan meleleh dengan cepat, meningkatkan kekuatan serangan mereka secara signifikan. Kecepatan terbang mereka sangat cepat dan mereka sangat pandai dalam serangan jarak jauh. Faktanya, di tempat-tempat seperti negara bagian Outre dan negara pengumpulan roh, setidaknya setengah dari ras yang menduduki kota tersebut berasal dari delapan benua kuno. Alasannya sederhana. Ras yang memang hidup di lautan tidak suka berlama-lama di darat. Hanya ras yang awalnya hidup di darat yang dipengaruhi oleh manusia dan suka berdagang dengan ras lain. Ini adalah dua balapan kelas satu. Setiap ras memiliki setidaknya tiga binatang eksotis peringkat sembilan. Namun, dibandingkan dengan 31 guru surgawi tingkat sembilan, jumlah mereka terlalu sedikit. Belum lagi, ini adalah serangan mendadak. Sedangkan untuk guru surgawi tingkat delapan lainnya, target mereka bukanlah di negara pengumpulan roh. Sebaliknya, mereka berada di pulau samudera sekunder bernama Pulau Yihuan. Pulau Yihuan jauh lebih kecil dari negara pengumpulan roh. Namun, pulau itu juga jauh lebih besar dari pulau biasa. Ada berbagai macam ras di dalamnya. Negara pengumpulan roh hanya mengizinkan ras kelas tiga ke atas untuk masuk. Pulau Yihuan terutama merupakan tempat bagi ras kelas tiga untuk berdagang dengan ras lain yang tidak memiliki peringkat dan binatang buas eksotik. Ada banyak pulau seperti ini. Setiap pulau dijaga oleh dua atau tiga ras berbeda. Kali ini, tiga ras di Pulau Yihuan semuanya menjadi sasaran sekte tersebut. Ada beberapa guru surgawi tingkat sembilan di sekte yang pernah ke negara pengumpulan roh sebelumnya. Mereka memiliki susunan teleportasi langsung. Adapun Pulau Yihuan, mereka juga telah mengirim orang untuk melakukan pengintaian terlebih dahulu dan meninggalkan susunan teleportasi untuk digunakan oleh guru surgawi tingkat delapan dari sekte tersebut. Segera, tiga hari kemudian. Waktu serangan ditetapkan pada siang hari. Karena tujuan pertempuran ini adalah untuk memberi contoh kepada mereka, mereka harus membiarkan semua ras melihatnya dengan jelas. Hari masih pagi, tim guru surgawi tingkat delapan dari berbagai sekte baru saja diberitahu untuk melaksanakan perintah dan berkumpul di rumah masing-masing. Dipimpin oleh Dong Hua Sun, dibentuklah tim beranggotakan 20 orang. Ling Chong dan Cheng Ping juga ada di sana. Awalnya, Liu Yi tidak ingin Cheng Ping pergi. Namun, Cheng Ping bersikeras. Bahkan bujukan Dong Hua Sun pun tidak berhasil. Liu Yi tidak punya pilihan selain setuju. Melihat 20 orang di depannya, Liu Yi menarik napas ringan dan berkata, tidak ada binatang eksotis tingkat 9 di pulau Yihuan. Namun, bukan berarti operasi ini tidak berbahaya sama sekali. Saat bertarung dengan sekuat tenaga, Anda juga harus melindungi diri Anda sendiri semaksimal mungkin. Iya, ketua aliansi. 20 orang itu berteriak serempak dengan aura gigih. Sebagian besar guru surgawi di aliansi APS awalnya adalah guru surgawi laut dalam. Guru surgawi yang bergabung kemudian juga sepenuhnya sukarela. Ini pada dasarnya berbeda dari sekte. Kekuatan mereka memang tidak sekuat sekte, namun keberanian mereka pasti tidak lebih lemah dari sekte. Luan juga ada di sana, berdiri di samping Liu Yi. Dengan Liu Yi di sana, dia tidak perlu mengatakan apapun. Dia hanya berdiri diam di sana. Hari semakin dekat dan mendekati tengah hari. Saat jam 4 pagi, Dong Hua Sun membuka susunan teleportasi ke markas aliansi. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Luan dan Liu Yi, mereka semua masuk. Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Dataran Rongmo, Markas Besar Aliansi Sekte Setiap sekte memiliki 20 tetua. 31 sekte memiliki jumlah 620 orang yang mencengangkan. Ini sudah setara dengan jumlah tetua di sebuah sekte. Sejujurnya, begitu banyak orang yang menyerang Pulau Yihuan adalah pemborosan bakat. Namun, menyenangkan juga memiliki lebih banyak orang. Bagaimanapun juga, wilayah Laut Utara Kedua adalah tempat yang asing bagi hampir semua guru surgawi tingkat 8 yang hadir. Semakin banyak orang, semakin besar kepercayaan diri mereka. 31 guru surgawi tingkat 9 semuanya hadir. Mereka semua adalah wakil ketua sekte dan wakil ketua sekte dari berbagai sekte. Setelah perwakilan sekte bersama-sama mengeluarkan perintah untuk misi ini, terjadi banyak kepanikan di antara para tetua. Namun, saat ini, tidak ada yang berani mengajukan keberatan. Sebentar lagi, hari sudah siang. Dua susunan teleportasi besar segera dibuka di markas aliansi. 31 guru surgawi tingkat 9 saling memandang. Sejujurnya, mereka juga sedikit gelisah. Namun, perang memang seperti ini. Tidak ada yang bisa menjamin hasil dan hidup atau mati. Mereka hanya bisa menguatkan diri. Segera, 31 master surgawi tingkat 9 memasuki susunan teleportasi satu demi satu dan dengan cepat menghilang dari markas sekte. Setelah guru surgawi tingkat 9 pergi, guru surgawi tingkat 8 tidak dapat lagi ragu-ragu dan bergegas menuju susunan teleportasi. Tidak diragukan lagi, ini adalah pertama kalinya sejak pembentukan aliansi sekte semua sekte bergabung untuk berperang. 2406 Wilayah Laut Utara Kedua, 400 mil sebelah barat negara pengumpulan roh. Susunan teleportasi yang besar dan mempesona muncul di langit. Setelah itu, satu demi satu sosok terbang keluar dari sana, menyebabkan langit dan bumi bergetar. 31 guru surgawi tingkat 9 semuanya berdiri di area ini. Hanya dengan berdiri di sana, mereka dapat menyebabkan ruangan bergetar. Karena tidak ada aliansi sekte dan tidak ada pemimpin, tidak ada komandan sebenarnya untuk serangan ini. Sebaliknya, perwakilan dari tujuh kubu yang bertanggung jawab. Sedangkan untuk kam aliansi APS, dipimpin oleh wakil ketua sekte dari sekte hujan berkabut, Yan Min. Wakil ketua sekte dari sekte Yin Yang Ilahi, Liang Han, adalah pemimpin kam ini. Sebagai guru surgawi tipe air, dia memiliki keunggulan absolut di laut. Setelah 31 orang berdiri dalam formasi lagi, Liang Han berinisiatif berkata, saya harap semua kubu akan bekerja sama untuk memenangkan pertempuran ini. Ayo pergi. Semua guru surgawi tingkat 9 menganggup dan segera menuju ke negara pengumpulan roh. Jarak 400 mil bukanlah apa-apa bagi guru surgawi tingkat 9. 31 sosok terbang melintasi langit dan langsung menuju ke negara pengumpulan roh. Semua orang mengerahkan kekuatan penuh di tubuh mereka dan siap menyerang. Negara pengumpulan roh. Seperti negara bagian outre, seluruh negara pengumpulan roh berukuran sebesar negara menengah. Dibagi menjadi enam wilayah, artinya ada enam kota. Suku Gunung Pasir dan suku Habitat Api masing-masing terletak di utara dan barat daya negara pengumpulan roh. Ini berarti bahwa 31 guru surgawi tingkat 9 harus menyerang secara terpisah. Hal ini dilakukan dalam pertemuan tiga hari tersebut. Kam Ice Fire Alliance tidak berada di Kam Sekte Guangyu, tetapi di Kam Sekte Habitat Api. Namun, Kam Sekte Yin yang ilahi juga bersama mereka. Oleh karena itu, Kubu Ice Fire Alliance tidak mengkhawatirkan konflik internal. Ketika mereka berada seratus mil jauhnya dari negara pengumpulan roh, kedua belah pihak harus berpencar dan masing-masing menuju utara dan selatan. Dengan suku Habitat Api di bawahnya, 15 guru surgawi tingkat 9 bergerak dengan kecepatan penuh. Mereka berputar seratus mil jauhnya dari Spirit Gathering State dan segera tiba di kawasan pesisir kota Habitat Api. 15 di antaranya tidak berhenti di langit. Liang Han memimpin tim dan langsung menuju kota Habitat Api. 15 dari mereka tidak menyembunyikan aura mereka dan langsung bergegas ke negara pengumpulan roh. Aura mengerikan segera menyebar. Untungnya, aura ini tidak mengandung banyak kekuatan. Ketika binatang mistis di darat merasakannya, tubuh mereka langsung gemetar. Mereka semua mengangkat kepala untuk melihat ke langit dan melihat sesosok tubuh melayang melintasi langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu bukanlah kecepatan yang bisa mereka capai. 15 ahli maju dengan kecepatan penuh dan segera tiba di luar kota Sarang Api. Aura dari 15 ahli dengan mudah menyelimuti seluruh kota Sarang Api dan sekitarnya ratusan mil. Semua binatang aneh berada dalam persepsi mereka. Menurut aturan pertempuran ini, 15 dari mereka harus memusnahkan seluruh klan Habitat Api, tetapi mereka harus berusaha sebaik mungkin untuk tidak menyakiti binatang eksotis lainnya di kota Habitat Api. Mereka ingin membunuh ayam itu untuk memperingatkan monyet. Mereka tidak bisa menyinggung terlalu banyak ras. Jika tidak, hal itu hanya akan menimbulkan kemarahan publik dan menjadi bumerang. Oleh karena itu, setelah mengepung seluruh kota Habitat Api, 15 dari mereka tidak terburu-buru menyerang. Sebaliknya, mereka secara terpisah mengidentifikasi posisi anggota klan Habitat Api. Liang Han kemudian berteriak, Pemimpin klan Habitat Api, mengapa kamu bertingkah seperti pengecut? Jika Anda memiliki kemampuan untuk membiarkan orang-orang Anda menyerang benua kami, jangan bilang Anda tidak berani menunjukkan wajah Anda sekarang. Suaranya bergema di langit dan bumi, menyebabkan semua binatang aneh di kota Sarang Api merasakan sakit di telinga mereka, tapi mereka masih bisa mendengar kata-kata Liang Han dengan jelas. Setidaknya setengah dari binatang aneh di sini memahami bahasa manusia. Mereka segera mengerti mengapa manusia kuat di langit datang ke sini. Di tengah kota Habitat Api, terdapat sebuah bangunan besar berbentuk oval. Itu seperti sarang burung. Di dalamnya, bahkan ada nyala api berwarna kuning kemerahan. Jelas sekali bahwa ini adalah tempat persembunyian klan Habitat Api. Sayangnya, di bawah penindasan 15 Master Surgawi tingkat 9, apakah itu ras lain di kota Habitat Api atau klan Habitat Api di tengah, tidak satupun dari mereka yang dapat mengaktifkan formasi teleportasi untuk melarikan diri. Apa yang harus dilakukan? Bangunan besar di tengahnya tiba-tiba meledak dengan nyala api yang sangat besar. Setelah itu, beberapa sosok melonjak ke langit. Tiga sosok di depan masing-masing memiliki panjang 3.000 kaki. Ketika mereka melebarkan sayapnya, lebarnya 3.000 kaki. Mereka bergegas ke langit. 15 Master Surgawi tingkat 9 tidak terburu-buru menyerang. Bagaimanapun, di bawah mereka ada kota Habitat Api. Jika mereka menyerang, akan terlalu mudah untuk menghancurkan seluruh kota. 14 Guru Surgawi tingkat 9 segera mengejar ke langit, hanya menyisakan satu Guru Surgawi tingkat 9 untuk menjaga tempat itu. Dia menekan semua binatang aneh di kota Habitat Api dan tidak membiarkan mereka bergerak. 14 Master Surgawi tingkat 9 mengejar 3 binatang aneh tingkat 9 dari klan Habitat Api. Harus dikatakan bahwa kecepatan klan Habitat Api memang sangat cepat. Terlebih lagi, setiap kali mereka mengepakkan sayapnya, nyala api yang mengerikan akan melonjak ke segala arah, menghalangi pengejaran 14 Guru Surgawi tingkat 9. Namun, Guru Surgawi tingkat 9 ini tidak bisa dianggap enteng. Selain itu, mereka memiliki keunggulan absolut dalam hal jumlah. Bahkan jika mereka tidak dapat mengejar ketinggalan, kecepatan teknik Surgawi mereka lebih cepat daripada kecepatan melarikan diri klan Habitat Api. Setelah mereka cukup jauh dari kota Habitat Api, ke-14 Guru Surgawi tidak ketinggalan. Kedua belah pihak saling berkejaran hingga mencapai tepi lautan. Saat ini, Liang Han adalah orang pertama yang menyerang. Dia meraung marah dan menyerang dengan kedua telapak tangannya. Dalam sekejap, lautan di bawahnya meledak. Gelombang dahsyat menyapu seolah-olah akan menenggelamkan langit. Ombak tersebut membentuk gelombang besar yang tingginya lebih dari 6.000 kaki dan mengalir ke depan klan Habitat Api. Kecepatannya bahkan lebih cepat, menghalangi jalan keluar ketiga binatang aneh itu. Melihat gelombang mengerikan di bawah mengejar mereka semakin cepat, ketiga binatang aneh itu segera menyerang. Mereka segera mengeluarkan jeritan yang memekakkan telinga dan membuka mulut besar mereka. Segera, tiga pilar api besar meledak ke arah ombak di bawah. Gemuruh. Gelombang dahsyat itu segera terhempas. Namun, selama mereka menggunakan kekuatan lain, itu berarti momentum ke depan mereka akan berkurang. Ini karena kekakuan dalam menggunakan kekuatan lain juga akan memperlambat kecepatannya. Menghancurkan ombak adalah tindakan putus asa. Itu lebih seperti meminum racun untuk menghilangkan dahaga. Hal ini memungkinkan 14 guru surgawi tingkat 9 untuk menutup jarak. Setelah Liang Han menyerang, 13 guru surgawi tingkat 9 lainnya juga menyerang. Pada titik ini, tidak perlu khawatir akan melukai binatang aneh lainnya. Semua orang menyerang dengan sekuat tenaga. Segera, lebih dari 10 kekuatan muncul di langit. Aura menakutkan itu cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Itu dengan cepat menyelimuti ketiga binatang aneh itu. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Ketiga binatang aneh itu pasti akan terkena salah satu serangan itu. Faktanya, kecepatan serangannya terlalu cepat. Semuanya terjadi dalam sekejap. Ketiga binatang aneh itu tidak memiliki ruang untuk berpikir atau memilih. Mereka hanya bisa menyerang lagi secara naluri untuk menahan serangan yang hendak menimpa mereka. Namun, mereka baru saja melancarkan serangan dan tidak memiliki cukup waktu untuk mengumpulkan kekuatan. Kekuatan di tubuh mereka tidak dapat dimobilisasi sepenuhnya. Serangan yang mereka lancarkan juga jauh lebih lemah dibandingkan teknik surgawi. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiga ledakan yang menggemparkan bumi hampir terjadi bersamaan. Ledakannya sangat dekat dengan ketiga binatang aneh itu, menyebabkan mereka tersapu gelombang kejut dan langsung terluka. Meski cederanya tidak ringan, ada perbedaan besar antara cedera saat ini dan cedera berikutnya. Banyak teknik surgawi yang dapat dikendalikan, apalagi teknik surgawi tingkat 9 yang digunakan oleh guru surgawi tingkat 9. Setelah tiga teknik surgawi menghantam tiga binatang aneh, sepuluh teknik surgawi yang tersisa segera mengubah arah dan melonjak menuju tiga binatang aneh yang dikirim terbang. Mereka langsung menyelimuti ketiga binatang aneh itu dan menyerang ke arah tengah dengan sekuat tenaga. Bagi tiga binatang aneh yang baru saja menahan dampaknya dan tidak punya waktu untuk mengumpulkan kekuatan untuk melawan, ini jelas merupakan pukulan fatal. Bas! Dalam sekejap, seluruh langit menjadi gelap dan meluas dengan cepat ke segala arah. Empat belas guru surgawi dengan cepat mundur untuk menghindari terkena dampak ledakan. Namun, mereka tidak perlu meninggalkan ruang yang benar-benar kacau itu karena tidak akan membahayakan mereka. Gemuruh! Di ruang yang kacau, suara ledakan juga sangat kacau. Empat belas guru surgawi tingkat 9 merasa sulit untuk melihat situasi di pusat ledakan. Mereka hanya bisa menggunakan kekuatan mereka untuk merasakannya. Kekuatan ledakannya terlalu besar, dan kekuatan yang dihasilkan juga terlalu besar. Bahkan melebihi imajinasi semua orang yang hadir. Lagi pula, teknik surgawi dari empat belas guru surgawi tingkat 9 pernah bentrok satu sama lain sebelumnya. Ledakan itu berlangsung selama sepuluh napas penuh sebelum berhenti secara bertahap. Ruang yang kacau juga dengan cepat kembali normal. Setelah ruangan kembali normal, yang muncul di depan semua orang adalah ketiga binatang aneh itu sudah terfragmentasi. Entah itu batang tubuh atau sayapnya, semuanya rusak parah. Ada luka besar di mana-mana, dan darah segar berjatuhan dari langit seperti air terjun. Jelas sekali bahwa ketiga binatang aneh itu terluka parah dan diambang kematian. Namun, meski begitu, tiga binatang aneh yang mampu menahan empat belas teknik surgawi dan tidak mati sudah cukup mengejutkan. Vitalitas binatang aneh bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan manusia. Namun, ini adalah akhirnya. Empat belas guru surgawi menyerang bersama lagi. Segera, kepala ketiga binatang aneh itu ditembus dan mereka mati di laut. 2407 Setelah berhadapan dengan tiga binatang mistik, empat belas di antaranya harus kembali ke kota habitat api. Mereka harus memperlihatkan mayat tiga binatang mistik untuk mengintimidasi semua binatang mistik lainnya. Mereka juga harus membersihkan fire habitat race di kota tersebut. Kota pasir gunung di utara juga melakukan hal yang sama. Master surgawi tingkat sembilan belum mengalami kecelakaan apapun sejauh ini. Di sisi lain, di pulau yang jauh dari negara pengumpulan roh, Pulau Perubahan. Meskipun pulau ini tidak sebesar negara pengumpulan roh, jumlah binatang mistik di sana mungkin lebih banyak daripada gabungan seluruh negara pengumpulan roh. Entah itu binatang mistik laut dalam, binatang mistik darat, atau binatang mistik terbang, mereka semua berdagang di sini. Meskipun tidak diatur seperti negara pengumpulan roh, namun masih lebih aman daripada berdagang secara pribadi. Ada banyak pulau seperti ini, dan pulau perubahan hanyalah salah satunya. Chang Island dikendalikan oleh dua ras kelas tiga, ras rigala divergen dan ras sayap besi. Kedua ras ini sama-sama merupakan ras darat. Meskipun ras sayap besi adalah binatang mistis yang bisa terbang, struktur tubuh mereka tidak cocok untuk hidup di lautan. Lautan terlalu lembab sehingga cocok untuk hidup di darat. Tentu saja, ras rigala divergen dan ras sayap besi di pulau Chang hanyalah ras terkuat di antara kedua ras tersebut. Perlombaan kelas tiga tidak sekohesif perlombaan kelas satu. Bahkan ras kelas satu pun tidak akan mampu membunuh mereka semua, apalagi ras kelas tiga. Namun, selama dua balapan di Chang Island tersingkir, itu sudah cukup sebagai pencegah. Seratus mil di utara Chang Island, cahaya besar tiba-tiba muncul di langit. Array teleportasi besar muncul, dan sekelompok orang keluar. Ketujuh fraksi tersebut berjumlah 640 orang. Meskipun mereka tidak sekuat master surgawi level 9, jumlah mereka lebih mengejutkan. Ke-640 orang itu semuanya berdiri di udara. Karena Chang Island tidak terlalu besar, mereka tidak perlu berpencar. Mereka bisa bergerak bersama. Karena mereka bertempur di laut, pemimpin Sekte Yin Yang Ilahi adalah tetua inti dari Sekte Yin Yang Ilahi, Bian San. Setelah semua orang berdiri di tempatnya, Bian San berinisiatif untuk berbicara kepada semua orang. Jika semua orang tidak memiliki pertanyaan, kami akan pindah sekarang. Mari kita akhiri secepatnya untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Semua Sekte mengangguk, menunjukkan bahwa mereka tidak keberatan. Segera, tujuh faksi terbang menuju pulau perubahan. 100 mil bukanlah apa-apa bagi guru surgawi tingkat 8. Di tim Ice Fire League, Dong Hua Sun memimpin tim dan bergegas maju dengan kecepatan penuh. Cheng Ping berada tepat di sampingnya. Sejak keduanya menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih, pola pikir Dong Hua Sun memang berubah. Sebelumnya, dia bisa datang ke Laut Utara Kedua bersama Cheng Ping dan Lu An untuk menjalankan misi. Namun kini, dia sangat khawatir dan tidak ingin Cheng Ping mengambil risiko. Namun, Cheng Ping tidak berpikir seperti itu. Dia telah mengatakan kepada Dong Hua Sun lebih dari sekali untuk memisahkan urusan publik dan pribadi. Dia pastinya tidak akan mengambil langkah mundur mengenai konferensi aliansi. Bahkan jika pemimpin aliansi meminta Dong Hua Sun untuk keluar dan menjalankan misi, meskipun dia sangat khawatir, dia pasti tidak akan mengajukan keberatan. Dalam hal ini, Cheng Ping jauh lebih berpikiran jernih dan kuat dibandingkan Dong Hua Sun. Saat kita bertengkar nanti, kamu harus tetap bersamaku. Usahakan tetap di belakangku. Saat mereka terbang, Dong Hua Sun berkata dengan cemas kepada Cheng Ping, kamu adalah guru surga dengan atribut kayu. Jangan terburu-buru maju. Serahkan tanggung jawab itu padaku. Cheng Ping memandang Dong Hua Sun, tapi dia tidak mengatakan apa-apa, dia juga tidak mengangguk setuju. Melihat Cheng Ping, Dong Hua Sun menjadi semakin khawatir. Suara mendesing. Mereka segera mencapai akhir jarak 100 mil. Setiap orang berada di ketinggian 50 ribu kaki. Mereka bisa melihat Pulau Yihuan di laut. Ada banyak binatang aneh berkumpul di sekitar Pulau Yihuan. Ada yang terbang di angkasa, ada pula yang berenang di laut. Jumlahnya jauh melampaui imajinasi semua orang. Namun, kekuatan binatang aneh ini tidak seimbang dan umumnya sangat lemah. Kebanyakan dari mereka adalah binatang aneh peringkat 6. Sejumlah kecil dari mereka adalah binatang aneh peringkat 7. Bahkan ada banyak binatang aneh di bawah peringkat 6. Tidak peduli berapa banyak binatang aneh yang ada, mereka tidak menimbulkan ancaman bagi 640 orang. Suara mendesing. Di bawah kepemimpinan 7 perwakilan, 640 orang di langit dengan cepat melambat. Mereka melambat sedemikian rupa sehingga bahkan binatang aneh peringkat 6 pun bisa terlihat dengan jelas. Segera, semua binatang aneh di langit, laut, dan darat tiba-tiba menemukan banyak manusia di langit. Tubuh mereka langsung gemetar. Aura dari 640 tingkat 8 surga master benar-benar tersebar. Itu cukup untuk menutup seluruh lautan. Di dalam auranya, binatang aneh ini tidak bisa bergerak sama sekali. Ciptakan Momentum Membunuh ayam untuk memperingatkan monyet, seseorang harus menciptakan momentum dan membiarkan binatang aneh itu merasa bahwa mereka tidak dapat mengalahkan manusia. Di bawah aura, pulau Yihuan secara alami diselimuti seluruhnya. Keberadaan binatang aneh peringkat 8 di pulau itu segera dikonfirmasi oleh persepsi semua orang. Hanya ada sekitar 20 binatang aneh peringkat 8. Dibandingkan dengan 640 orang, mereka tidak perlu khawatir. Semuanya, cobalah untuk tidak melukai ras lain. Bianzan melihat ke arah suku Serigala Divergen dan suku sayap besi di pulau di bawah dan berkata dengan serius, ayo kita lakukan. Ledakan. 640 orang itu segera bergegas keluar. Namun menurut rencana sebelumnya, mereka tidak menyerang. Melihat perbedaan jumlah yang begitu besar, suku Serigala Divergen dan suku sayap besi tidak berani bertarung sama sekali. Mereka segera melarikan diri. Suku Serigala Divergen segera berlari dengan liar di permukaan laut. Suku Ironwing melebarkan sayapnya dan terbang ke selatan. Alasan mengapa 640 orang tidak menyerang sangatlah sederhana. Itu murni untuk melindungi kehidupan ras lain di pulau Yihuan. Mereka meninggalkan sekelompok orang untuk menjaga pulau dan mencegah binatang aneh pergi. Mayoritas kelompok mengejar dua balapan yang melarikan diri dengan kecepatan penuh. Suku Serigala Divergen berlari sangat cepat. Jika mereka berada di darat, Guru Surgawi mungkin tidak dapat mengejar ketinggalan. Namun, suku Serigala Divergen berjalan di atas air, bukan di darat. Perbedaannya seperti langit dan bumi. Apalagi dengan serangan yang terus-menerus, suku Serigala Divergen dengan cepat dihentikan. Selusin Serigala Divergen dikelilingi oleh enam ratus Guru Surgawi. Tidak ada hal tak terduga yang terjadi. Setiap Guru Surgawi menggunakan seni Surgawi untuk langsung membunuh Serigala Divergen yang besar. Bahkan jenazah mereka rusak parah. Sedangkan untuk suku Ironwing, harus diakui bahwa kecepatan terbang mereka sangat cepat. Sayap mereka yang seperti baja tidak hanya memberikan kekuatan besar untuk meningkatkan kecepatannya, tetapi juga memiliki pertahanan yang kuat. Bahkan serangan seni Surgawi peringkat delapan pun tidak dapat menembusnya. Namun, hanya karena satu seni Surgawi tidak bisa, bukan berarti ratusan seni Surgawi tidak bisa. Dengan keunggulan absolut dalam jumlah, para Guru Surgawi tidak perlu khawatir tentang apapun. Mereka mengumpulkan kekuatan dan menyerang bersama. Segera, lebih dari 400 seni Surgawi ditembakkan. Seni Surgawi yang kuat langsung menyelimuti seluruh dunia. Bahkan laut pun dipenuhi dengan seni Surgawi. Mereka menelan selusin suku Ironwing seperti hari kiamat. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Ledakan. Selusin tokoh suku Ironwing segera dilalap oleh ledakan yang menggemparkan bumi. Seluruh lautan pun meledak, menimbulkan gelombang besar setinggi ribuan kaki. Ledakan yang mengerikan itu bahkan memaksa enam ratus Guru Surgawi untuk berhenti dan bahkan mundur untuk membela diri. Bahkan mereka belum pernah melihat ledakan seperti itu sebelumnya. Ledakannya dahsyat, tetapi juga meredah dengan relatif cepat. Master Angin Surgawi menggunakan hembusan angin untuk membubarkan asap dan melihat selusin sosok besar yang hancur berjatuhan dari langit menuju laut. Semuanya berjalan lancar. Melihat ini, semua orang menghela nafas lega. Tampaknya misi ini lebih mudah dan aman dari yang mereka bayangkan. Kebanyakan orang tidak bergerak. Perwakilan dari tujuh vaksi terbang ke depan, siap untuk menangkap mayat suku Ironwing dan membawanya kembali ke Pulau X Cheng untuk dipajang bersama dengan mayat suku Serigala di Vergen untuk menghalangi binatang buas eksotis ini. Chengping memperhatikan Dong Hua Sun terbang keluar dan menunggu bersama yang lainnya. Dong Hua Sun, Bian Zhan, dan yang lainnya dengan cepat tiba di samping selusin mayat besar. Mereka berhasil menggunakan kekuatan mereka untuk menstabilkan mayat dan bersiap untuk kembali. Namun, tepat pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Laut di bawah tiba-tiba menjadi gelap. Itu terjadi begitu cepat sehingga Guru Surgawi peringkat delapan yang hadir tidak dapat bereaksi tepat waktu. Pada saat Guru Surgawi peringkat delapan disiagakan, laut telah meledak. Gemuruh. Air laut meledak lebih dari lima ribu kaki. Jangkauan dan tingginya cukup untuk mempengaruhi semua Guru Surgawi di langit. Dalam menghadapi kecelakaan seperti itu, semua Guru Surgawi secara naluriah meningkatkan pertahanan mereka. Tidak peduli apa, mereka harus melindungi diri mereka sendiri terlebih dahulu. Ledakan. Air laut menghantam pertahanan semua orang dengan keras dan menyebar di antara pertahanan mereka. Dengan kata lain, itu menghalangi penglihatan dan indera setiap orang. Wuh. Suara yang memekakan telinga terdengar, menyebabkan kesadaran semua orang bergetar. Tubuh mereka langsung menegang menahan serangan suara terhadap kesadaran mereka. Namun, saat semua orang dengan panik bersiap untuk berperang, air laut surut, dan penglihatan serta indera mereka dapat menyebar. Mereka terkejut saat mengetahui bahwa tidak ada apapun di kedalaman laut yang bergejolak. Apakah itu lolos? Semua orang tercengang. Mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi. 2408 Gemuruh. Air laut surut, dan lautan melonjak kembali, menimbulkan suara gemuruh yang menggemparkan bumi. Segera, semua orang bisa saling memandang, tapi tidak ada yang terluka. Semua orang berdiri di udara, tidak terluka. Namun, apa yang terjadi tadi benar-benar nyata. Semua orang saling memandang dengan tatapan kosong, dan kemudian kelautan yang kacau. Kemungkinan besar sekelompok binatang aneh telah menyerang mereka dari laut, tapi mereka pergi tanpa bisa dijelaskan, membuat semua orang bingung. Semua orang melihat ke arah rekannya untuk melihat apakah ada masalah, tapi tidak ada seorang pun. Namun, ledakan. Tiba-tiba, suara keras lainnya datang dari lautan, membuat 600 guru surgawi level 9 di langit gemetar dan melihat. Suara itu tidak lain datang dari tempat ketujuh perwakilan itu berada. Suara itu karena, sesosok mayat bersayap besi yang besar telah jatuh ke laut. Itu benar, hanya satu. Semua orang menata para pemimpin tujuh vaksi, termasuk para pemimpin itu sendiri. Hanya tersisa enam orang. Satu hilang. Di kejauhan, mata Chengping melebar dan tubuhnya bergetar hebat. Kemudian, tanpa berkata apa-apa, dia bergegas menuju laut dengan kecepatan penuh. Benar sekali, yang hilang tak lain adalah Dong Hua Sun. Ledakan. Dalam sekejap, Chengping bergegas ke lautan yang bergejolak. Master surgawi lainnya dari aliansi APS tercengang. Bagaimanapun, Chengping adalah seorang tetua inti. Semua orang segera mengikutinya. Sejak aliansi APS pindah, empat vaksi lainnya tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Mereka mengikuti tanpa ragu-ragu. Namun, vaksi lain tidak memasuki lautan dengan gegabuh. Lagi pula, mereka tidak tahu apa ras binatang aneh itu, jumlah mereka, dan kekuatan mereka. Lautan sangat berbeda dengan langit. Bahkan manusia dengan level yang sama pun tidak akan berani memasuki lautan. Mendeguk. Suara gemercik air melewati telinga Chengping. Dia menyelam lebih dari tiga ribu kaki dengan kecepatan penuh dan terus tenggelam hingga mencapai kedalaman 4.500 kaki. Chengping baru berada di tahap akhir level 8. Baginya, kedalaman ini sudah sangat menegangkan. 5.000 kaki pada dasarnya adalah batasnya. Jika dia menemui arus bawah, dia mungkin hanyut dan mati. Namun, Chengping tidak berhenti sama sekali. Dia tidak akan berhenti sampai dia menemukan binatang aneh yang menyerangnya. Namun, saat dia hampir kehilangan akal sehatnya dan membayar harga atas sikap impulsifnya, seseorang berhasil menghalangi jalannya. Bang! Tetua inti dari Sekte Gunung Api, Wu Qiang, segera muncul di depan Chengping. Dia meraih bahu Chengping dan dengan paksa menghalangi jalan Chengping. Saya tidak bisa melangkah lebih jauh. Wu Qiang segera berteriak, jika sesuatu terjadi lebih jauh, semua orang akan tenggelam di laut dalam, termasuk Anda. Tapi Chengping tidak mendengarkan. Dia segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong tangan Wu Qiang menjauh. Wu Qiang melepaskannya, tetapi saat ini, sosok lain muncul di depan Chengping. Itu adalah Li Yin dari Sekte Bunga Bulan. Karena perawatan Luan yang komprehensif, Li Yin hanya perlu tidur di tempat tidur untuk pulih. Tentu saja, dia akan memimpin tim untuk berpartisipasi dalam misi ini. Li Yin menghalangi jalan Zhengping dan segera berkata, Penatua Zheng, pihak lain telah melarikan diri. Jika kita terus mengejar, kita mungkin jatuh ke dalam perangkap pihak lain. Kita harus keluar dan memikirkan cara. Menjadi impulsif hanya akan merugikan kita. Chengping memandang Li Yin. Dia tidak kehilangan rasionalitasnya. Dia mengerti logikanya, tapi dia khawatir. Dia khawatir Dong Huasun akan putus asa jika dia tidak mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya. Meski hanya ada secerca harapan, Chengping tidak akan pernah menyerah. Dia mengertakan gigi dan berkata, Kalian bawa orang-orangku dan pergi. Jangan khawatirkan aku. Aku akan menemukannya sendiri. Kemudian, Chengping hendak berlari keluar dari antara keduanya, menuju lebih dalam ke laut. Li Yin mengerutkan kening. Luan telah menyelamatkan nyawanya dua kali. Dia tidak bisa hanya berdiam diri dan melihat Chengping membuang nyawanya. Jadi, saat Chengping melewatinya, Li Yin segera mengambil tindakan. Chengping tertangkap basah dan langsung memukul bagian belakang lehernya. Bang! Laut berguncang. Melihat ini, Wu Qiang memandang Li Yin dengan kaget. Li Yin segera meraih Chengping yang tidak sadarkan diri dan berkata kepada Wu Qiang, Penatua Wu, tolong pimpin tim Sekte Bulan Bunga dan Persatuan APS untuk menjalankan misi. Saya akan membawanya kembali dulu. Wu Qiang menarik nafas dalam-dalam dan segera berkata, Oke. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Kota APS, Delapan Benua Kuno. Di Istana Master Kota, formasi teleportasi berwarna biru dan putih bersinar. Dua sosok muncul dari sana. Mereka adalah Li Yin dan Chengping yang tidak sadarkan diri. Li Yin segera diterima oleh Liu Yi, Luan, Yao Yao, dan si cantik yang semuanya ada di sana. Bagaimanapun, semua orang khawatir dengan misi ini. Mereka baru keluar kurang dari setengah jam, jadi tidak ada yang keluar. Melihat Chengping yang tidak sadarkan diri, semua orang terguncang. Liu Yi bertanya dengan suara rendah, Elder Li, apa yang terjadi? Li Yin tidak menyembunyikan apapun. Dia segera menceritakan apa yang terjadi. Semua orang terkejut, sulit membayangkan hal aneh seperti itu bisa terjadi. Setelah melapor, Li Yin segera pergi, kembali ke laut untuk terus memimpin tim. Chengping diatur untuk beristirahat. Seseorang dikirim untuk menjaganya agar dia tidak melakukan sesuatu yang gegabuh. Orang-orang di ruangan itu duduk, mengerutkan kening. Itu usaha yang besar. Mereka tidak melukai siapapun dan hanya menangkap satu orang. Jelas sekali, mereka mengincar persatuan api es kita, kata si cantik yang dengan dingin. Melihat si cantik yang mengambil kesimpulan begitu cepat, hati Luan dan Yao menegang. Liu Yi menganggup dan berkata, mereka datang dengan persiapan. Jika mereka dapat menangkap Dong Hua Sun dalam sekejap, itu berarti mereka juga memiliki kekuatan untuk membunuh Dong Hua Sun secara instan. Namun, mereka tidak melakukan itu. Itu berarti mereka ingin menggunakan Dong Hua Sun untuk bernegosiasi dengan kita. Untuk membuat keributan sebesar itu, bahkan jika itu hanya binatang eksotis level delapan puncak, mereka membutuhkan setidaknya 20 binatang itu. Ini bukan perlombaan biasa. Setidaknya, ini adalah perlombaan kelas satu atau kelas dua. Mungkin, ini bahkan balapan kelas atas. Kecantikan yang menganalisis. Artinya, berita tentang misi ini telah bocor. Bahkan ada yang memberitahu ras binatang eksotis tentang hal itu. Mendengarkan analisis dua orang lainnya, Luan dan Yao memahami faktanya dengan cepat. Yao merenung dan bertanya, dengan kata lain, Dong Hua Sun akan baik-baik saja. Setidaknya dia masih hidup. Liu Yi memandang Yao dan berkata, tapi saya tidak tahu seberapa baik dia bisa hidup. Karena itu, Liu Yi memandang Luan dan berkata dengan sungguh-sungguh, untungnya, orang yang memimpin tim hari ini bukanlah suami saya, juga bukan anggota keluarga kami. Jika tidak, situasinya akan menjadi lebih merepotkan. Pihak lain pasti mengincar suamiku. Oleh karena itu, suami saya tidak boleh berpindah-pindah sepanjang waktu untuk menghindari bahaya. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, ras binatang eksotis yang bersembunyi di kegelapan akan mengirim seseorang untuk menghubungi kami dan mendiskusikan kondisi mereka. Luan menarik nafas dalam-dalam saat mendengar ini. Dia mengerutkan kening dan berkata, dengan kata lain, kita hanya bisa menunggu. Itu benar. Liu Yi berkata, tidak ada jalan lain. Luan terdiam, tapi dia tahu bahwa Liu Yi jauh lebih pintar darinya. Bahkan Liu Yi tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik. Dia hanya bisa menganggup dengan sungguh-sungguh. Liu Yi melihat ekspresi serius Luan dan menghiburnya, jangan khawatir. Selama pihak lain adalah binatang eksotis laut, kita memiliki peluang besar untuk menyelamatkannya. Jangan lupa bahwa kita masih memiliki aliansi hidup dan mati. Perlombaan mana yang berani tidak menghadap perlombaan harimau surgawi. Luan menganggup dan berkata, tapi kita harus mencari tahu siapa yang membocorkan berita itu. Tanpa pengingat Luan, Liu Yi dengan sendirinya akan melakukannya. Setelah merenung sejenak, dia berkata, di antara sekte, hanya sekte Guangyu, sekte api karma, dan sekte cahaya segudang yang berseteru dengan kita. Namun dari kemampuan mereka berkomunikasi dengan binatang eksotis, dan termasuk sekte mistik surgawi, kemungkinan itu menjadi sekte lain tidaklah tinggi. Atas kejadian ini, sekte Guangyu akan menjadi sekte yang paling mencurigakan di antara semua sekte. Lagi pula, kita telah mengalami konflik besar selama periode waktu ini. Si cantik yang berkata, tetapi semakin sering terjadi, semakin banyak sekte Guangyu yang tidak boleh melakukan hal seperti itu di depan semua sekte lainnya. Kalau tidak, mereka akan bermain api. Aku pikir juga begitu. Liu Yi menganggup lembut dan berkata, kemungkinan besar ada sekte yang ingin menggunakan ini untuk menyakiti kami dan sekte Guangyu. Mendengar kata-kata Liu Yi dan si cantik yang, hati Luan bergetar lagi. Jika itu masalahnya, maka kemungkinan terbesarnya adalah sekte api karma. Ekspresi Luan dan Yao sangat terkejut dan serius. Liu Yi tahu bahwa mereka berdua sudah mengerti sekte mana yang dia bicarakan, tapi dia masih berkata, tetapi kami tidak memiliki bukti untuk masalah ini. Tidak ada cara untuk menentukan bahwa itu dilakukan oleh sekte api karma. Mungkin juga sekte Guangyu melakukan yang sebaliknya. Sebelum kita memiliki bukti nyata, kita tidak bisa begitu saja menyalahkan sekte manapun. Jika tidak, kita hanya akan mengundang lebih banyak masalah. Luan menarik nafas dalam-dalam, mengangguk, dan berkata, oke. Li Yin tidak memukul Cheng Ping dengan keras, hanya cukup untuk membuatnya pingsan. Setelah dua jam, Cheng Ping bangun. Setelah bangun, ingatan di lautan kesadarannya muncul dengan cepat. Dia ingat hilangnya Dong Hua Sun dan dia tersingkir. Dia segera mengangkat selimutnya dan turun dari tempat tidur. Kemudian, dia melihat seorang wanita duduk di dalam kamar. Itu tidak lain adalah Kong Yan. Liu Yi telah mengirim Kong Yan untuk menenangkan Cheng Ping dan mencegahnya melakukan hal bodoh. Melihat Li Yin duduk, Kong Yan segera bangkit dan berjalan menuju tempat tidur, bertanya dengan prihatin, bagaimana perasaanmu? Cheng Ping mengerutkan alisnya, menatap Kong Yan. Bagaimana kabar Dong Hua Sun? Petik 2 titik titik titik. Belum ada kabar. Kong Yan hanya bisa mengatakan yang sebenarnya padanya. Tapi Hegemon telah berusaha sekuat tenaga untuk menemukannya. Serikat Sekte juga akan membantu. Kita hanya bisa menunggu. Mendengar Kong Yan, kerutan didahi Cheng Ping semakin dalam. Dia menundukkan kepalanya. Setelah beberapa kali menarik nafas, dia berkata dengan berat, Hegemon, jangan khawatir. Saya tidak akan melakukan apapun yang akan menyusahkan persatuan. Kong Yan bingung. Dia tidak menyangka Cheng Ping bisa melihat gambaran besarnya. Faktanya, Liu Yi sudah menebaknya. Itu sebabnya dia mengirim Kong Yan sendirian untuk menenangkannya. Kalau tidak, jika Cheng Ping ingin pergi, Kong Yan tidak bisa menghentikannya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Markas Besar Persatuan, Delapan Benua Kuno. Sejak mereka kembali dari misi, suasana hati semua orang terasa berat. Meski misinya tidak menemui masalah dan semuanya berjalan lancar, penangkapan anggota Ice Fire Union tetap membuat mereka gugup. Meskipun Dong Hua Sun tidak kuat, semua orang tahu bahwa dia adalah salah satu tetua inti dari Persatuan APS. Sekarang setelah dia ditangkap, jelas bahwa mereka mengincarnya. Tidak hanya itu, itu berarti seluruh misi telah terungkap. Namun, klan binatang aneh tidak memberitahu klan lain tetapi menjalankan misi mereka sendiri. Dari sudut pandang ini, hampir dapat dipastikan bahwa Sekte tersebut telah membocorkan informasi dan bekerja sama dengan binatang aneh itu. Liu Yi datang ke Markas Besar Persatuan secara pribadi. Sebelum dia memiliki bukti nyata, dia tidak bisa mempertanyakan Sekte manapun. Namun, bukan berarti dia tidak bisa menekan Sekte yang melakukan ini. Perwakilan dari semua Sekte berada di lantai paling atas. Semua orang diam, Liu Yi melihat sekeliling dan kemudian berkata dengan dingin, saya harap Persatuan tidak berada di balik ini. Mendengar ini, semua orang sedikit gemetar dan memandang Liu Yi. Di bawah pandangan semua orang, ekspresi Liu Yi masih dingin. Dia berbalik untuk melihat Master Sekte Bumi Huang Ding dan berkata, tetapi jika itu benar-benar dilakukan oleh seseorang dari Sekte tersebut, bagaimana kita harus menangani masalah ini? Ini, Huang Ding ragu-ragu, tidak tahu harus berkata apa. Masalah ini jelas tidak ada hubungannya dengan Sekte Bumi Besar, tapi dia tidak tahu seberapa parah cobaan yang akan dihadapi Sekte lain. Sekte Master Mo, bagaimana menurutmu? Liu Yi memandang Mo Che dan bertanya. Mo Che mengerutkan kening dan merenung selama dua tarikan nafas sebelum berkata, hanya kami, Master Surgawi Level 9, yang mengetahui tentang misi ini sebelumnya. Untuk dapat menyatukan binatang aneh di Laut Utara Kedua, ini jelas bukan sesuatu yang Level 8 Guru Surgawi dapat melakukannya. Kesalahan ini tidak dapat ditimpakan kepada para tetua. Ini pasti merupakan rencana Guru Surgawi tingkat 9. Jika kita benar-benar dapat menemukan bukti dan mengetahui Sekte mana yang melakukan ini, Mo Che berhenti sejenak, melihat sekeliling, dan berkata, saya menyarankan agar kita semua bergabung untuk menghukum mereka. Jika ringan, mereka akan membayar dengan nyawa mereka. Jika itu berat, mereka akan dimusnahkan. Mendengar kata-kata Mo Che, semua orang yang hadir tersentak. Keluar dari mulut Mo Che, bisa dibayangkan dampaknya. Saya juga setuju. Semua orang terkejut dan menoleh untuk melihat. Orang yang berbicara adalah Chen Kuang dari Sekte Yin yang ilahi. Ekspresi Chen Kuang sangat serius ketika dia berkata, baru sebulan sejak aliansi Sekte, tetapi banyak hal terus terjadi. Jika ini terus berlanjut, aliansi tidak akan ada artinya. Lebih baik tidak memiliki aliansi daripada memiliki internal dan eksternal. Masalah. Jika aliansi masih ingin berlanjut, kita harus membersihkan suasana dan menjadi peringatan bagi yang lain. Setelah mendengar kata-kata Chen Kuang, semua orang mengangguk ringan. Terlalu melelahkan untuk bertahan melawan binatang aneh dan juga waspada terhadap musuh mereka. Mereka bisa bekerja sama atau berperang sendiri, yang akan membuat mereka merasa lebih nyaman. Melihat keduanya telah berbicara, Huang Ding tentu saja tidak akan ketinggalan. Dia langsung berkata, saya juga setuju. Saya tidak tahu kubu atau sekte mana yang tidak setuju. Jika tidak ada yang keberatan, ketika kebenaran terungkap, jangan buang waktu lagi. Huang Ding, Mo Che, dan Chen Kuang semuanya berbicara. Mereka mewakili sekte bumi, sekte pemakan surga, dan sekte yin yang ilahi. Termasuk Ice Fire Union, sudah ada empat kubu yang setuju, lebih dari separuhnya. Jika bukan karena ulah mereka, tak seorang pun akan keberatan dengan saran ini. Semua orang melihat ketiga kubu yang tersisa. Salah satu dari mereka langsung setuju, hanya menyisakan sekte Guang Yu dan sekte Apie. Di bawah tatapan semua orang, perwakilan dari sekte Guang Yu dan sekte Apie tidak menunjukkan banyak keraguan. Mereka semua mengangguk untuk menunjukkan persetujuan mereka. Setelah mereka menyetujui rencana tersebut, mereka langsung mendiskusikan langkah selanjutnya. Namun, cara untuk menyelamatkan orang terlalu sedikit, dan peluangnya terlalu kecil. Setelah mengobrol sebentar, mereka tidak punya hal lain untuk dikatakan. Liu Yi tidak ingin membuang waktu, di sini. Dia berdiri, yang menarik perhatian semua orang. Masih ada yang harus kulakukan. Suara Liu Yi dingin. Dia melihat sekeliling dan berkata, jika Dong Huasun dapat kembali ke persatuan Apie hari ini, saya tidak akan melanjutkan masalah ini. Kemudian, Liu Yi terbang, menghilang dari pandangan orang. Apa yang dikatakan Liu Yi pada akhirnya tidak diragukan lagi ditujukan untuk para pembunuh. Tampaknya, persatuan Apie khawatir rahasianya akan bocor. Kota Apie es, delapan benua kuno. Perwakilan dari sekte besar benar. Sebagai hegemon dari Ice Fire Union, kekhawatiran terbesar Liu Yi adalah Dong Hua Sun akan membocorkan rahasianya. Sebagai salah satu tetua inti, atau bahkan pemimpin dari tetua inti, Dong Hua Sun memiliki banyak informasi. Dia bahkan tahu tentang persatuan hidup dan mati. Jika masalah ini terungkap, Ice Fire Union akan berada dalam bahaya. Mereka bahkan bisa menjadi musuh seluruh umat manusia. Liu Yi tidak mengkhawatirkan Dong Hua Sun. Dia percaya pada matanya sendiri. Dia tahu bahwa Dong Hua Sun bukanlah seseorang yang mau menyerah. Kalau tidak, dia tidak akan memberitahu dia tentang masalah ini. Yang dia khawatirkan adalah metodenya. Jika musuh menggunakan ilusi atau serangan kesadaran jiwa lainnya, itu akan mempengaruhi kesadaran jiwa Dong Hua Sun dan menipunya. Pada saat itu, dia tidak akan bisa mengendalikan apakah dia menceritakan rahasianya atau tidak. Liu Yi telah meminta serikat hidup dan mati pergi ke Laut Utara Kedua untuk meminta informasi. Namun, lautnya sangat luas dan terdapat begitu banyak binatang aneh. Rasanya seperti menemukan jarum ditumpukan jerami. Mereka tidak dapat menemukannya hanya dalam beberapa hari. Liu Yi tidak punya banyak harapan. Dia hanya berharap Dong Hua Sun bisa bertahan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Laut Utara Kedua, di pegunungan sebuah pulau. Saat ini, bagian dalam pulau telah tertutup rapat. Kekuatan dahsyat itu bahkan bisa membuat guru surgawi tingkat 8 tahap akhir merasakan tekanan yang besar. Pada saat ini, di dekat sudut gunung, sesosok tubuh sedang berlutut di tanah. Tangan dan kakinya dirantai, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ada empat orang lainnya di gunung itu. Dua di antaranya adalah manusia sungguhan, sedangkan dua lainnya jelas-jelas bertransformasi dari binatang aneh. Setelah kedua belah pihak berkomunikasi, kedua binatang aneh itu meninggalkan gunung. Kedua manusia itu berjalan menuju orang yang dirantai. Dengan baik. Keduanya berhenti di depan sosok yang sedang berlutut. Mereka melihat genangan darah besar di tanah dan kemudian melihat kepala orang di depan mereka yang tertunduk. Tidak ada simpati di mata mereka. Jangan berpura-pura mati. Salah satu dari mereka berjongkok dan menjambak rambut sosok itu. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, Jika kamu tidak mengatakan sesuatu yang berguna hari ini, aku akan membiarkanmu mati. Kepalanya ditarik ke atas, dan wajah yang berlumuran darah langsung terlihat. Itu adalah Dong Hua Sun. Kedua manusia yang berdiri di depan Dong Hua Sun tidak menampakkan wajah mereka. Sebaliknya, mereka menutupi wajah mereka dengan kerudung dan mengenakan pakaian berwarna hitam. Hanya mata mereka yang terlihat. Kekuatan keduanya lebih tinggi dari Dong Hua Sun. Selain itu, Dong Hua Sun terluka parah saat dia dibawa pergi oleh binatang aneh itu. Mereka tidak perlu waspada. Di bawah ancaman orang ini, Dong Hua Sun tidak mengatakan apapun. Matanya jelas putih, dan kesadarannya kacau. Dia bahkan tidak mengerti apa yang dibicarakan, apalagi menjawab pertanyaannya. Melihat pemandangan ini, kedua pria berbaju hitam itu saling memandang dan mengerutkan kening. Salah satu dari mereka mengangguk sedikit dan bergerak. Atribut kayu perlahan ditanamkan ke dalam Dong Hua Sun, menyembuhkan lukanya sedikit demi sedikit. Setelah beberapa saat, luka Dong Hua Sun jelas membaik. Meski lukanya masih parah, setidaknya lukanya tidak semakin parah sehingga menyelamatkan nyawanya. Setelah luka-lukanya terkendali, kesadaran Dong Hua Sun berangsur pulih. Tubuhnya yang berkepala kacau tiba-tiba bergetar seolah dia terbangun dari mimpi buruk. Dia tersentak dan terbatuk-batuk hebat karena darah. Melihat ini, kedua pria itu mundur dengan jijik. Mereka menunggu sampai Dong Hua Sun batuk darah sebelum mendekatinya lagi. Salah satu dari mereka langsung mengangkat kakinya dan menginjak lengan Dong Hua Sun yang sedang diseret rantai. Segera, rasa sakit pada lukanya menjadi lebih hebat. Ah! Dong Hua Sun menjerit dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya merah. Seluruh tubuhnya menegang dan dia menahan nafas. Dia mengertakkan gigi dan menatap kedua pria berbaju hitam di depannya. Dia berteriak dengan suara paling kerasnya, Siapa kamu? Selama kamu bisa bicara, pria itu menatap Dong Hua Sun dan sama sekali tidak takut dengan tatapan mata Dong Hua Sun. Dia berkata dengan acu-ta'acu, Jawab apapun yang aku minta padamu. Jika jawabanmu memuaskanku, aku mungkin memberimu jalan keluar. Dong Hua Sun terengah-engah karena tubuhnya yang tegang. Dia memandang kedua pria dengan wajah mengerikan dengan darah di wajahnya. Pertanyaan pertama, pria berbaju hitam mengangkat jari telunjuknya dan berkata, berapa banyak yang diperoleh Luan dari harta karun Raja Naga. Pertanyaan itu membuat tubuh Dong Hua Sun langsung gemetar. Dia baru saja bangun dan belum sepenuhnya bangun, tetapi kata-kata pria itu langsung membuatnya sadar. Dia akhirnya mengerti mengapa mereka menangkapnya. Itu untuk menargetkan Ice Fire Alliance dan Luan. Ketika dia menyadari hal ini, dia tersenyum. Ya, Dong Hua Sun tersenyum. Mulutnya yang pecah-pecah tersenyum meski kesakitan. Senyuman ini penuh percaya diri dan mengejek kedua pria di depannya. Melihat senyuman Dong Hua Sun, kedua pria berbaju hitam itu langsung mengerutkan kening. Pria satunya langsung bertanya, apa yang membuatmu tersenyum? Aku menertawakan kejahatan di hatimu. Dong Hua Sun menahan rasa sakitnya dan berteriak. Aku juga menertawakan kenyataan bahwa kamu sibuk tanpa alasan. Anda ingin mendapatkan informasi dari mulut saya. Mustahil. Mendengar perkataan Dong Hua Sun, kedua pria itu semakin mengernyitkan dahi. Segera, salah satu dari mereka menginjak lengan Dong Hua Sun dengan kekuatan lebih. Lengan Dong Hua Sun terasa seperti akan patah. Ah, Dong Hua Sun segera mengeluarkan jeritan darah yang mengental. Wajahnya sepucat selembar kertas, tetapi ketika pria itu sedikit melonggarkan cengkramannya, dia sekali lagi menunjukkan senyuman mengejek. Dengan suara gemetar, dia berteriak, pijat anak saya nyaman sekali. Begitu dia mengatakan ini, wajah kedua pria berpakaian hitam itu menjadi semakin pucat. Orang lain melayangkan pukulan ke wajah Dong Hua Sun. Beberapa gigi keluar dari mulut Dong Hua Sun dan dia meludahkannya ke tanah. Ah, ah, Dong Hua Sun menundukkan kepalanya dan terengah-engah. Darah mengalir dari mulutnya seperti aliran. Aku akan bertanya lagi padamu. Pria itu menjambak rambut Dong Hua Sun lagi dan berteriak, berapa banyak rahasia yang kamu ketahui tentang Luan. Berapa banyak rahasia yang dimiliki Ice Fire Union. Beritahu aku semuanya. Kurangi satu kata dan aku akan membuatmu berharap kamu mati. Anda. Wajah Dong Hua Sun bengkak dan suaranya tidak jelas, tapi matanya masih penuh penghinaan dan sarkasme. Dia berkata, kamu bahkan tidak sehat untuk membawa sepatuku. Ketika kedua pria berpakaian hitam mendengar ini, mereka menjadi semakin marah. Mereka segera mulai menyiksa Dong Hua Sun tanpa ampun. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Kota es dan api, delapan benua kuno. Sudah enam jam sejak kejadian itu terjadi. Yangmu telah mengirim orang untuk melapor ke markas besar persatuan es dan api secara teratur. Namun hanya ada satu pesan yaitu tidak ada kabar. Liu Yi duduk di kursi, merajut alisnya yang ramping. Masalah ini sungguh rumit. Jika tidak ditangani dengan baik, akan menjadi bencana bagi persatuan es dan api. Dia terus memikirkan semua solusi yang mungkin, apakah dia berpikir dari sudut pandangnya sendiri atau dari sudut pandang musuh. Namun, dia tidak dapat menemukan solusi yang efektif. Tepat pada saat itu, Cheng Ping tiba. Sudah enam jam, Cheng Ping datang ke kantor Liu Yi untuk pertama kalinya, yang diluar dugaan Liu Yi. Ketika Liu Yi melihat Cheng Ping, dia menemukan wajah Cheng Ping pucat. Dia begitu tegang seolah dia bisa meledak kapan saja. Kamu di sini? Liu Yi menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Duduklah. Cheng Ping tidak bisa duduk. Dia hanya berdiri di kamar. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak bisa. Jangan khawatir. Saya mencoba yang terbaik untuk menemukannya. Liu Yi memandang Cheng Ping dan berkata dengan serius, Saya telah memikirkan semua kekuatan yang dapat saya pikirkan. Sekte Seribu Menara Ilahi telah setuju untuk membantu kami menemukannya. Kami hanya bisa menunggu beritanya sekarang. Cheng Ping sangat cemas, tapi dia juga merasa hampa. Dia belum pernah merasakan perasaan para wanita klan lu ketika Luan menghilang beberapa kali di masa lalu. Namun, kali ini, dia benar-benar merasakan apa yang dirasakannya. Jika kamu khawatir, kamu bisa duduk di sini bersamaku, kata Liu Yi. Kalau begitu, apapun yang terjadi, kamu bisa mendengarnya terlebih dahulu. Setelah beberapa tarikan nafas, Cheng Ping akhirnya mengangguk. Dia duduk di kursi seolah dia lumpuh. Postur lemah seperti ini belum pernah muncul pada dirinya sebelumnya. Sekarang sudah malam, dan langit semakin gelap. Meski kabar terus berdatangan, namun setiap pemberitaannya membuat hati masyarakat tenggelam. Jika Liu Yi tidak berada di sana dengan tenang, Cheng Ping akan meledak. Liu Yi memandang Cheng Ping dari waktu ke waktu, menghitung waktu. Dia hanya memberi Dong Hua Sun hari ini. Sekarang, hanya tersisa dua jam lagi. Jika ancamannya efektif, pihak lain mungkin akan membiarkan Dong Hua Sun pergi. Tapi, jika mereka bersedia melakukan hal seperti itu, apakah musuh akan benar-benar melepaskannya? Laut utara kedua, di pulau terpencil. Tetes, tetes, tetes. Darah terus menetes kegenangan darah. Dong Hua Sun masih terikat pada rantai, tapi dia mengalami koma lagi. Seluruh tubuhnya rusak dan penuh bekas luka. Wajah kedua pria berjubah hitam itu sama pucatnya. Mereka tidak pernah menyangka Dong Hua Sun begitu ulet. Mereka telah menggunakan hampir semua metode yang mereka bisa, tetapi Dong Hua Sun menolak mengungkapkan rahasia apapun. Dia sangat keras kepala. Jika keduanya terus bertarung, Dong Hua Sun akan dipukuli sampai mati. Maka, operasi ini menjadi tidak ada artinya. Mereka menghabiskan banyak upaya untuk menangkap orang ini. Jika dia benar-benar mati, mereka akan ditegur dan tidak sanggup menanggung akibatnya. Saat mereka berdua sedang pusing dan tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di belakang mereka. Keduanya segera berbalik. Ketika mereka melihat orang itu, mereka terkejut dan segera memberi hormat. Bagaimana itu? Orang itu memandang mereka berdua dan bertanya dengan suara yang dalam. Dia tidak mengatakan apa-apa. Keduanya menundukkan kepala dan berkata dengan takut-takut, dia akan mati dan dia tidak akan mengatakan apa-apa. Orang itu mendengar kata-kata itu dan memandang Dong Hua Sun di depannya. Dong Hua Sun memang sedang sekarat dan bisa mati kapan saja. Orang itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, keluarlah dan tunggu. Iya, keduanya segera setuju dan meninggalkan gunung seolah-olah terbebas dari beban. Orang itu melangkah ke Dong Hua Sun. Melihat kepala pihak lain yang menunduk, dia mengerutkan kening. Kemudian, orang tersebut mengangkat tangan kanannya dan langsung meraih kepala Dong Hua Sun dan menempelkan telapak tangannya ke keningnya. Segera, kekuatan Divine Sense mengalir menuju lautan kesadaran Dong Hua Sun. Karena luka di kepalanya, lautan kesadaran Dong Hua Sun juga terkena dampak serius. Itu rusak dan retak di mana-mana. Bahkan jika tidak ada retakan, kekuatan Dong Hua Sun tidak dapat menghentikan Divine Sense orang ini. Ledakan. Tubuh Dong Hua Sun tiba-tiba menegang. Lautan kesadarannya kosong seolah meledak. Namun, dunia tiba-tiba muncul setelah kekosongan. Segalanya dengan cepat menjadi jelas. Dong Hua Sun yang tidak sadarkan diri merasa bisa membuka matanya dan melihat semuanya dengan jelas. Ini. Dong Hua Sun tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar dan melihat sekeliling dengan kaget. Ini bukanlah tempat lain selain kamar tidurnya sendiri. Terima kasih telah menanti. Terima kasih.